dengan sesi diskusi yang akan dipandu oleh host. Host kita hari ini adalah Kak Debbie Aurizela. Kak Debbie merupakan alumni program studi statistika IPB dan saat ini bekerja sebagai bisnis analitik spesialis di OLX Autos. Beliau juga merupakan co-founder career hack dan sebelumnya pernah menjadi data analis di Bank Mandiri. Kak Debbie pernah mendapatkan beberapa penghargaan, salah satunya adalah menjadi employee of the month di OLX Indonesia. Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada host. Kepada Kak Debbie, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita, Fahiruzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Debbie Aurizela. Bisa dipanggil Debbie sesuai dengan yang tadi sudah diperkenalkan oleh MC kita. Yang terhormat kepada Pak Anang Kurnia atau yang mewakili selang ketua pelaksana dari Satria Data 2020 ini yang terhormat juga kepada dosen statistika IPB yang ikut hadir pada acara talk show hari ini serta tamu undangan peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam talk show kita pada hari ini. Pada hari ini, seperti yang telah dijelaskan oleh MC kita tadi, hari ini kita akan membawakan talk show berbincang-bincang dengan pembicara-pembicara yang sungguh luar biasa dengan tema atau topik yaitu The Power of Data in Business Development. Bagaimana kekuatan data dalam pengembangan bisnis saat ini. Tentu saja, topik ini merupakan topik yang sangat menarik dan untuk membahas topik yang sangat menarik ini kita sudah mengundang pembicara-pembicara yang luar biasa dan tentu saja sudah kompeten di bidangnya. Mari kita ucapkan selamat datang kepada pembicara pertama kita, Ibu Yanti Nisroh. Beliau merupakan Direktur dari DK Group. Nah, selamat datang kepada Ibu Yanti. Dan yang kedua kita ucapkan juga selamat datang. Ya, selamat datang Ibu Yanti. Nah, yang kedua kita ucapkan juga selamat datang. Kita sudah mendatangkan pembicara kedua, yaitu Pak Hanit Helmi yang merupakan General Manager dari PP Digital Media. Begitu. Nah, sebelum kita berbicara atau langsung berbincang-bincang dengan Ibu Yanti, mungkin kita ulik sedikit ya, bagaimana topik tentang power of data in business development. Nah, topik ini merupakan topik yang sangat menarik yang dipilih oleh tim Satria Data tentang pengembangan atau pengolahan data, penggunaan data dalam pengembangan bisnis. Seperti yang teman-teman ketahui semuanya, bahwa data merupakan alat yang penting dalam berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai level. Nah, mungkin Pak Hanit Helmi bisa mundur dulu slide-nya. Kita ulik sedikit dulu ya tentang topiknya, baru nanti kita bacakan CV tentang pembicara kita yang sudah luar biasa ini. Nah, jadi the power of data in business development, bagaimana penggunaan pengolahan data dalam mengembangkan bisnis. Data merupakan alat yang penting dalam berbagai aspek dan dalam berbagai level, dari level rumah tangga, dari level perusahaan, serta level negara membutuhkan data untuk menentukan apa langkah tepat di masa depan. Nah, terkhusus di bidang bisnis nih, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, data merupakan bahan bakar baru dalam menentukan keputusan-keputusan bisnis. Banyak contoh-contoh yang sudah dilakukan, seperti pengolahan data dalam pemasaran produk, pengolahan data dalam mengerti tentang consumer behavior, hingga pengolahan data dalam memprediksi kebutuhan masyarakat di masa depan. Nah, tentu saja pengolahan data ini tidak terlepas dari penerapan statistika. Nah, penerapan statistika ini dan pengolahan data mungkin belum terlalu familiar di berbagai kalangan. Oleh karena itu, Satria Data 2020 membawakan topik tentang power of data in business development agar semua dapat mengembangkan wawasannya tentang pengolahan data tersebut. Nah, untuk pembicara hari ini, kita sudah mendatangkan pembicara pertama, yaitu Ibu Yanti Misro. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, Pak Dibia. Oke, kita tunggu tampilan slide tentang siapa sih Ibu Yanti Misro ini. Nah, Ibu Yanti Misro ini merupakan orang yang sangat luar biasa, cukup malang melintang di bidangnya dan saat ini bekerja sebagai direktur dari BK Group. Pengalamannya sudah sangat banyak, selain menjadi direktur di BK Group, beliau ini juga aktif di leadership dan executive coach, teman-teman. Dan juga, Ibu Yanti Misro tidak hanya aktif di Indonesia, tapi beliau juga aktif di dunia internasional. Terbukti dari Ibu Yanti Misro ini aktif sebagai SOMA representative for Indonesia dari tahun 2018. Beliau juga aktif sebagai Dewan Penasehat di berbagai organisasi, seperti PERPI, Data Science Indonesia, Akademi Berbagi, serta beliau juga aktif di organisasi wanita profesional seluruh dunia untuk pemberdayaan wanita dan keluarga, yaitu Soroptimis Asia Pasifik. Mari kita sambut langsung saja Ibu Yanti Misro. Selamat pagi, Ibu Yanti. Selamat pagi, terima kasih. Sungguh sangat fukur yang luar biasa yang sudah didatangkan ya Ibu ya, oleh Satria Data 2020. Terima kasih Ibu sudah ikut hadir, membagikan ilmu-ilmunya kepada peserta Satria Data 2020 ini. Bagaimana kabarnya Ibu Yanti? Luar biasa. Luar biasa, wah semangat pagi. Oke deh. Nah, sebelum kita bincang-bincang nih Ibu Yanti, mungkin kita bisa ambil foto bersama dulu sebagai dokumentasi dari Tim Satria Data 2020. Mungkin untuk panelis-panelis atau untuk... Boleh. ...dari Satria Data. Bisa open camera supaya kita bisa take dokumentasi bersama-sama. Panitia mungkin bisa disiapkan ya untuk dokumentasinya. Oke, kita semua berposes semangat pagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Panitia. Terima kasih Ibu Yanti. Nah. Loh. Oke, jadi mungkin hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Yanti. Kalau saya lihat Ibu Yanti ini merupakan orang yang sudah malang melintang di dunia market research. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Nah, sekarang kita pengen menggali ilmu dari Ibu Yanti. Bagaimana sih sebenarnya pandangan Ibu Yanti tentang pengolahan data atau pengembangan bisnis? Apalagi di posisi Ibu Yanti sekarang sebagai direktur di Deka Group. Nah, dari pengalaman Ibu Yanti sendiri nih, Ibu. Pasti Ibu Yanti sudah menerapkan berbagai ilmu untuk mensupport pekerjaan Ibu Yanti. Apakah menurut Ibu Yanti ilmu statistika terpakai dalam support pekerjaan Ibu Yanti sebagai market research saat ini di Deka Group? Atau bagaimana, Ibu? Mungkin banyak yang penasaran tentang penerapan ilmu statistika. Silahkan Ibu Yanti. Terima kasih, Mbak Debi. Kebetulan saya juga dari backgroundnya dari statistik ya. Lulusan statistik IPB juga. Tapi sudah 5 tahun yang lalu. Jadi, mungkin saya salah satu lulusan statistik, mungkin salah satu pionil atau pertama yang di market research. Yang pasti kayaknya lulusan statistik pertama di Nielsen. Saya sebelum join di Deka, saya di Nielsen. Jadi, apa namanya, kalau ditanya apakah statistik itu terpakai di dunia bisnis gitu ya? Sangat terpakai. Kenapa saya ada di market research ya, puluhan tahun? Itu karena di situ kita melihat bagaimana peran statistik dalam dunia market research automatically ya. Dan juga dalam pengambil keputusan dalam dunia bisnis. Nggak hanya di bisnis, tapi juga di pemerintah gitu ya. Jadi, contohnya adalah bahwa kadang pemerintah kan nggak punya semua data. That's why data is important. Jadi, pemerintah suka meminta kami dari market research untuk sharing mengenai data ekonomi, misalnya tentang Indonesia, untuk membuat keputusan pemerintah. Jadi, artinya bahwa tidak hanya di bisnis, bahwa yang kita lakukan juga membantu pemerintah dalam hal ini ya. Nah, kemudian mungkin saya bisa share untuk menjawab pertanyaannya Mbak Debbie. Saya share itu ya, PowerPoint. Iya, silakan. Jadi, untuk menjawab tadi kenapa, seberapa penting statistik itu di dunia bisnis. Ntar, kenapa belum. Nah, jadi karena saya di market research, saya akan share dulu apa itu market research dan seberapa signifikan atau pentingnya statistika di market research. Jadi, market research sendiri sebenarnya adalah, simpelnya adalah aktivitas, yaitu pengumpulan informasi tentang konsumen. Bisa kebutuhannya, bisa kemudian pilihannya, lifestyle-nya, dan sebagainya. Yang dipakai oleh para klien untuk mengambil keputusan. Karena kebanyakan sebelum kita mengambil keputusan, kan harus tahu dulu di customer-nya atau konsumennya seperti apa. Nah, di situlah market research berkontribusi dan memakai ilmu statistiknya. Nah, ini contohnya nih, bagaimana market research itu bisa contribute di bisnis. Jadi, itu kan dalam dunia bisnis itu bisa mengeluarkan produk baru atau pakai produk yang sudah ada, gitu kan. Kemudian di existing market atau di new market itu, masing-masing bidang itu ada tujuannya tersendiri, dan satu metode yang dipakai. Jadi, misalnya kalau mau produk baru, tapi di existing market berarti kan market research itu untuk melihat kemungkinan mengadopsi produk-produk baru yang dibutuhkan oleh market yang ada itu apa ya, bagaimana ya, gitu. Atau di existing market dan customer satisfaction-nya apakah sama, menaik, atau menurun, bagaimana di compare dengan kompetisi. Supaya kita menjadi nomor satu terus atau top 10 terus di market, gimana caranya. Nah, itu harus dikontrol terus. Jadi, walaupun sudah ada produknya di market yang existing, itu harus research jalan terus supaya produk kita selalu unggul, gitu ya. Nah, untuk yang di new product, new market. Jadi, misalkan, oke, ini kita mau pergi ke market yang baru, produk apa ya yang sesuai di market itu. Itu juga harus dipelajari, apa namanya, konsumennya, behavior-nya seperti apa, produk yang dimauin apa, dan sebagainya itu mesti disurvei juga. Existing product di new market kalau mau ekspansi, oke, saya mau ekspansi ke Papua. Terus, apa ya, supaya bisa sukses di sana, bagaimana caranya, harus tahu apa yang mereka suka, dan sebagainya. Jadi, artinya bahwa tadi market research dibutuhkan di segala tahap bisnis, dan di situ bagaimana, kemudian, nah, statistiknya di mana, tuh, gitu. Nah, di dalam market research itu kan prosesnya dari defining problem, kemudian develop design, maksudnya, menganalisa, baru kemudian what is the action atau suggestion ke kliennya. Nah, di setiap proses itu, statistik diperlukan. Jadi, even ketika, oke, define problem, ada problemnya apa, isunya apa dalam design research, itu juga sudah dimasukin tuh statistiknya. Jadi, bagaimana nanti, apa, analisa apa yang dibutuhkan, hipotesa apa yang perlu kita nanti discuss atau dianalisa, kemudian samplingnya seperti apa, segmentasinya seperti apa, dan sebagainya. Jadi, pengumpulan data kan market research itu survei, ya, jadi artinya bukan sensus, jadi artinya bagaimana untuk bisa melakukan sampling, tapi mewakili populasi. itu juga butuh tool statistik, ya. Jadi, artinya bahwa statistik itu dibutuhkan di, sangat, sangat. Dan tidak hanya di market research, ya, tapi di sekarang ini, bahkan kalau saya bilang, statistik itu is a basic. Jadi, artinya nanti Anda mau masuk, teman-teman mau masuk di bidang apapun, statistik itu basic. Jadi, tidak hanya di, melakukan market research, tapi bahkan di client side, Anda sebagai decision making, nanti jadi CEO, atau jadi direktur, you have, because everything is based on data, ya. Jadi, artinya bahwa it's not only certain role, tapi bahwa any many roles itu, you have to have statistics as your basic skills. Mudah-mudahan menjawab, ya. Sangat menjawab, Ibu Yanti. Jadi, tadi tidak hanya dijelaskan nih oleh Ibu Yanti bagaimana peranan statistik, tapi juga diberikan gambaran market research itu seperti apa, apa peranan market research di pasar, mulai dari mau kita launching new product, existing product, expand to existing market, atau open the new market, itu dijelaskan oleh Ibu Yanti. Jadi, bagaimana peranan statistik dalam market research itu, kita dapat konteksnya di market research itu apa. Seperti itu. Jadi, teman-teman, ternyata penerapan metode statistika atau penerapan ilmu statistika itu sendiri terhubung dalam berbagai langkah-langkah yang ada di market research. Mulai dari defining problemnya, hipotesanya apa, problem apa yang mau dijawab, analisa apa yang mau kita gunakan, sampling seperti apa yang mau kita pakai, itu semua menerapkan ilmu-ilmu statistika ternyata ya, Ibu Yanti ya. Iya. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin nih tentang penerapan ilmu statistikanya. Nah, sekarang kalau misalnya orang-orang bilang data itu adalah bahan bakar baru, new currency, new oil, banyak sebutan-sebutan untuk data yang bilang data itu penting nih, Ibu Yanti. Nah, kalau di perjalanan karir Ibu Yanti Misra sendiri di market research, khususnya sekarang di IDK Group, bagaimana sih Ibu peranan data itu sepenting apa dalam perkembangan bisnis sebuah perusahaan untuk peranan data itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Yanti. Terima kasih. Ya, thank you. Nah, kalau dulu kan dibilang bahwa yang punya senjata itu atau yang punya uang, yang punya senjata itu adalah yang punya power. Nah, sekarang adalah yang punya data has the power. ini adalah quote dari Tim O'Reilly. Tim O'Reilly itu adalah yang mempopulerkan istilah open source dan web 2.0. Tapi yang penting ini, quote ini sangat apa, mak jeleb, sangat benar gitu. Bahwa, now it's not power, it's not gun, it's not senjata, dan sebagainya, tapi data. Who has the data has the power. Nah, saya ingin share ini adalah bagaimana, saya suka share ini, jadi bagaimana satu menit impact-nya terhadap data yang dikumpulkan. Dalam satu menit ada 1,3 juta yang login ke Facebook. Dalam satu menit ada 764 ribu yang nonton Netflix. Dalam satu menit ada 4,7 juta yang video ditonton di YouTube. Dan seterusnya. Dalam satu menit ada 1,6 juta swipe di Tinder. Ayo di sini siapa yang punya Tinder. jadi, maksudnya itu bagaimana dalam hanya satu menit data ini berbagai, data is so huge. Jadi, artinya bahwa sehingga kalau data ini kita pakai dioptimalkan, itu akan menjadi sesuatu yang kekuatan yang luar biasa. Makanya di sini saya sarankan teman-teman, enggak promosi ya, tapi kebetulan saya kan advisor di Data Science Indonesia ya, itu di mana itu adalah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu gitu, itu organisasi anak-anak muda yang belajar mengenai back data. Nah, itu saya sarankan teman-teman ikut join di situ, karena di situ nanti ini adalah non-profit. Jadi, belajar bagaimana memakai data itu menjadi optimum. Karena data tok tanpa kita pakai secara optimum, ya tidak ada hasilnya. Nah, artinya di, kenapa pentingnya data itu adalah data itu equal to actionable consumer insight in real time. Jadi, bahwa bagaimana apa namanya, kita bisa punya actionable customer insight yang real time. Jadi, yang sekarang saat ini juga. Jadi, artinya kemampuan untuk mengolah data dengan optimum, tapi juga cepat, dan tepat sasaran itu jadi menjadi competitive advantage. Menjadi sangat penting. That's why, teman-teman di statistik, saya sarankan untuk tidak hanya belajar ilmu statistik, tapi juga mengenai computer, IT. Karena kalau data scientist, itu adalah penggabungan dua-duanya, kan ya. Dan nanti di dalam bisnis, itu adalah di segala bidang, kita butuh data. tetapi bagaimana kemudian mengolah data itu, memakai data itu secara optimum, nah makanya dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan atau skill-skill yang lain yang complement to each other dengan statistik. So, yes, data is very powerful. Dan sekarang contoh nih, market research ya, klien kompetitor kita tuh tidak hanya perusahaan market research saja. Gojek itu saingan kita, Telkomsel itu saingan kita. Karena apa? Mereka punya data besar banget. Ya enggak? Facebook, Facebook itu saingan market research sekarang. Mereka bisa research sendiri. So, even dunia jadi berubah. Definition market research juga berubah. So, that's why saya juga again, saya sarankan teman-teman untuk selalu belajar dan juga tadi, belajar anything. Karena konsep bekerja nanti, apa yang harus dilakukan juga is really change compared to 10 years ago atau 20 years ago gitu. So, really, sekarang adalah dalam zaman percepatan, tidak hanya kecepatan, saking cepatnya perubahan ya. Jadi, kemampuan untuk enggak hanya learning. Buat saya nih, yang sudah rada apa namanya, bulukan, itu saya harus belajar kemampuan unlearning. Karena ada yang saya harus unlearn ilmu-ilmu yang tidak lagi valid masa ini. Untuk tadi melihat data dari apa ya, sudut pandang yang beda, bagaimana mengoptimisasikan. Same thing with statistical analysis atau tools, ada yang mungkin sudah enggak valid. Sebagai contoh adalah, gini nih, ini sekarang di zaman corona ya, zaman COVID-19. Untuk di makrisis, untuk pergi ke lapangan rada susah kan, untuk melakukan pure random sampling itu susah. Karena, satu, ada daerah-daerah yang kita tidak bisa masukin karena protokol kesehatan, kemudian sekarang banyak yang tinggal di apartemen, yang tidak bisa masuk ke apartemen kalau bukan yang tinggal di situ. Dan banyak halangan ya, dan sehingga sekarang banyak di online research. Itu kan juga cara melihat statistik how to do proper online research juga jadi beda. Something like that. bahkan sekarang teman-teman mungkin ada yang tidak tahu doing research sekarang di Eropa buat. Jadi, apa namanya, di install Alexa ya, di konsumennya itu. Jadi, mereka sistem nanya-nya pakai questionnaire lagi, tapi pakai voice. Jadi, what are you doing? Kamu lagi ngapain? Oh, lagi shaving. Lagi session, pakai robot, Alexa. Nah, itu pengumpulan data yang baru lagi, kan? Bagaimana secara statistik itu bisa valid, bisa mewakili apa namanya, konsumen dan bisa bermanfaat buat klien. Nah, those things, teknologi dan sebagainya itu kita harus catch up. Karena kalau enggak, ketinggalan. So, that's why tadi Mbak Debbie tanya, kenapa saya aktif di luar, di internasional juga adalah supaya kita selalu catch up semua teknologi itu. Dan, kenapa saya walaupun aduh, sebenarnya lumayan ini juga ya, menyita waktu dengan aktif di berbagai organisasi dengan semua dengan yang lainnya. Jadi, I really encourage teman-teman semua untuk semangat untuk belajar, untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya karena sekarang banyak banget yang saya aja masih selamat menikmati. Silakan Mbak Debbie. Oke, Bu Yanti, terima kasih. Jadi, banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan dari Bu Yanti tentang bagaimana pentingnya data dan juga banyak hal-hal menarik nih yang di-share oleh Bu Yanti. Jadi, kalau pertanyaannya tadi, apakah data memainkan peranan penting? Yes, memainkan peranan penting. Terbukti dari aliran data saat ini yang Bu Yanti sangat kencang, sangat deras, dan huge volume. Jadi, bukan hanya kencang, bukan hanya deras, tapi volumenya juga sangat gede. Dalam satu menit saja terjadi banyak hal. Sosial media, transaksi e-commerce, entertainment, komunikasi, semuanya berjalan dengan baik. Dan ini juga Bu Yanti tadi menyebutkan hal yang menarik tentang data sains Indonesia. Mungkin tidak terlalu relate ke pertanyaan, tapi memang saya akui bahwa dunia statistika atau penerapan ilmu-ilmu baru itu sangat penting untuk dikembangkan. Dunia berubah, semuanya berubah. Ada learning dan unlearning. Mungkin metode-metode yang sebelumnya tidak terlalu relate sekarang, perlu diperbaharui. Jujur saya juga salah satu anggota dari data sains Indonesia juga mengikuti. Karena memang banyak hal baru. Dan itu merupakan satu hal yang akan membantu kita untuk meningkatkan skill set yang kita punya. Karena tadi Bu Yanti sempat bilang bahwa statistik adalah basic. Kita butuh komplement-komplement skill statistik kita dengan hal-hal lainnya supaya kita bisa bersaing di bidang profesional. Nah, juga tadi Bu Yanti menyebutkan dengan adanya data tadi, dengan huge volume, dengan aliran data yang kencang, kita akan mendapatkan competitive advantage di mana kita dapat mengerti market dengan lebih baik dan akhirnya kita bisa meningkatkan bisnis juga dengan lebih baik. Nah, ini berkaitan dengan tema kita how to improve our business, how to develop our business with the power of data. Nah, kebetulan nih supaya nggak pertanyaannya dari saya saja nih, Bu Yanti, kita coba ambil satu pertanyaan dari peserta ya, Bu, supaya lebih bervariasi. Iya, betul. Nah, ini ada menarik nih, Bu. saya sendiri melihat pertanyaan ini menarik. Ini terkait dengan pengalaman Bu Yanti di dunia Indonesia tapi juga aktif tadi di dunia internasional. Dari Muhammad Nur Fikri Adam, terkait apakah berdasarkan pengalaman Ibu Yanti dalam bisnis research marketing dari segi teknik analisis marketing Indonesia dan di luar negeri memiliki keunikan atau perbedaan yang signifikan nih, Bu, terkait teknis analisis research marketingnya. Nah, ini mungkin Bu Yanti bisa melihat dari berbagai sudut pandang karena kan aktifnya tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Silahkan, Ibu Yanti. Terima kasih tadi ke Mas Fikri ya. Iya, betul. Kita ada yang hal yang sama statistic analysis yang kita pakai dimanapun dan kenapa kita juga harus belajar dari luar itu supaya tahu ada metode baru apa yang mungkin bisa apply untuk di Indonesia. Tetapi bahwa yang kita juga mesti tahu bahwa di Indonesia itu lebih complicated daripada di negara Europe especially ya karena mereka adalah masyarakat yang homogen. Sementara di Indonesia itu very heterogen. Jadi sehingga analisis statistiknya mungkin lebih complicated dibandingkan mereka. Mungkin sebagai contoh adalah sebelum ke Indonesia adalah di Malaysia. Malaysia itu jadi setiap analisa setiap business decision itu setiap research mereka mengklasterkan atau ininya researchnya adalah berdasarkan karena di Malaysia itu yang paling penting adalah race. Jadi setiap research itu harus ada Melayu ada India ada China. Jadi tiga ini karena mereka punya behavior mempunyai lifestyle yang beda. Sehingga setiap survey selalu ada mewakili mereka. Tidak bisa homogen. Karena mereka itu sangat kuat antara Melayu, China, Chinese, dan India. Itu mereka totally different sehingga mempengaruhi decision making-nya tadi. Nah, untuk Indonesia sendiri kita tahu kita ada di kepulauan etnik yang beda-beda. kemudian juga even demografi apa namanya sekarang dengan banyaknya youth, orang anak muda, dengan orang tua beda generation X, Y, Z, beda juga kemudian behavior lifestyle-nya. Sehingga jadi misalkan apa namanya segmentation, clustering analysis, dan sebagainya itu menjadi sangat penting di Indonesia. Sehingga ketika si bisnis mau melakukan expansion, bisnis development, dan sebagainya itu mereka harus paying attention what is their market segment. Kemudian apa yang apa namanya mereka mau lakukan. Jadi sehingga betul, jadi artinya statistik analisis yang dipakai pun tergantung dari tujuan dari melakukan business decision making tadi. Jadi makanya yang tadi saya bilang, waktu kita melakukan research itu dari survey design itu statistik dipakai untuk nanti supaya menjawab si problem solving-nya apa. Kemudian statistik analisis yang mau dipakai apa. jadi nanti akan saya share di ada chat berikutnya adalah tentang itu. Jadi apa namanya apa memakai apa gitu ya. Jadi karena banyak banget dalam melakukan research. Tapi yes, bahwa di Indonesia itu mungkin lebih complicated dibandingkan negara even China walaupun China itu penduduknya lebih banyak tapi lebih rada homogen dibandingkan Indonesia ya. Jadi karena beda etnik, beda kepulauan dan sebagainya itu mempengaruhi juga our behavior, our lifestyle sehingga kemudian mempengaruhi dari decision making and products. Mudah-mudahan menjawab? Ya, sangat menjawab ya. Jadi kalau bisa kita summer ini untuk Muhammad Nur Fikri Adam pertama terima kasih dulu nih untuk pertanyaannya jadi kita bisa lebih broad discussionnya gitu ya. Nah, jadi kalau tadi Ibu Yanti menjelaskan bahwa memang setiap negara itu tergantung sama karakteristiknya apakah homogen, apakah heterogen, nanti jadi problemnya apa, baru analisisnya seperti apa sesuai dengan karakteristik atau problem yang ingin kita solve. Seperti Indonesia tadi Ibu Yanti bilang memang kita heterogen, banyak keras, banyak umur-umurnya berbeda, segmen-segmennya berbeda, jadi market segmentation penting. Kalau di Eropa mungkin beda lagi permasalahannya, di Malaysia beda lagi, di China beda lagi, jadi memang setiap negara karakteristiknya berbeda, dan juga nanti teknik approach discussion atau analisisnya juga berbeda. Terima kasih semoga bisa memperluas wawasan ya seperti tujuan dari Satria Data ini memperluas wawasan tentang penggunaan data. Terima kasih Muhammad Nur Fikri Adam Nah sekarang lanjut sama pertanyaan saya kali ya Bu ya. Tadi sudah disela dengan pertanyaan yang lain, coba kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya nih. Nah, jadi kalau tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang pengambilan keputusan menggunakan data. Kita tahu ya bahwa di setiap perusahaan pada operasionalnya pasti ada proses pengambilan keputusan. Nah, mungkin teman-teman di sini akan sangat tertarik, akan sangat memperluas masyarakat. Bagaimana sih Bu di Deka grup itu proses pengambilan keputusan dalam penggunaan data-data tadi dan penerapan ilmu-ilmu statistika tadi. Mungkin ada ilustrasi atau study case yang bisa digunakan atau dijelaskan kepada peserta kita pada hari ini. Silahkan Ibu Yanti. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kan bisnis itu sangat kompetitif, bisnis itu sangat berubah sangat cepat sekali. Nah, kami dari perusahaan market research, kalau kita juga tidak berubah sesuai dengan kebutuhan itu, kita jadi tidak bisa membantu klien-klien kami kan. Adanya nanti malah ditinggal gitu. Makanya di dalam market research, dunia market research pun kita harus selalu selalu nah, untuk itu di Deka itu dari yang kebutuhan saya di Deka Group. Di Deka Group sebenarnya ada beberapa perusahaan yang tadi menjawab kebutuhan dari klien. Jadi, kita ada Deka Insight yaitu dari tiga ini. Kemudian ada Independence yang khusus untuk provide data. Kemudian ada KASA yang untuk B2B. Jadi, KD, ada kebutuhan yang kliennya apa namanya bisnis to bisnis. Jadi, misalkan untuk investasi di market baru. jadi mereka hanya mau desk research, mau hanya melihat dari segi bisnis seperti apa. Nah, itu kita punya KASA. Atau dari retailnya seperti apa. makanya kenapa kita pun jadi punya beberapa sub-bisnis perusahaan karena sesuai menjawab kebutuhan pasar atau kebutuhan klien. Nah, di Deka sendiri, Deka Insight, itu kita sekarang ada tiga divisi, yaitu Deka Insight, Dekasrat, dan Deka Up. Apa itu? Jadi, Deka Insight itu khusus untuk yang kebutuhan research dan insight, tetapi kemudian kalau ada klien pengen lebih dalam lagi untuk konsultasi sebagai, minta kita sebagai konsultan dalam marketingnya, makanya kita punya Deka Srat, yaitu strategic advisory and transformation. Jadi, kalau tadi, klien sekarang harus bertransformasi, jadi tidak hanya melakukan butuh research, apa, topik dengan big data ya, nah klien kalau pengen lebih deep lagi, sebagainya itu kita punya Dekup Analytics, yaitu Analytics and Machine Learning. Nah, dari sini aja maka risetnya sudah berubah bukan, jadi yang tadinya pure hanya research, kita harus expand, harus apa namanya, bertransformasi juga di Dekanya sendiri, supaya bisa menjawab kebutuhan dari klien-klien tadi. Jadi, bahwa kalau Deka Insight itu provide assistance dan valuable insight untuk clients, jadi that's the pure marketing research. Nah, kalau Dekasrat itu tadi membantu perusahaan untuk tumbuh apa namanya di marketingnya dengan, nah biasanya Dekasrat ini penggabungan data, jadi nggak hanya data market research, tapi kita gabungkan data-data dari klien itu sendiri. Jadi, biasanya klien kan punya data sales, punya data distribusi, punya data history-nya dan sebagainya. nah itu yang kemudian kita gabungkan untuk supaya bisa memberikan komprehensif analisis kepada klien. kalau Dekasrat tadi yang saya bilang, jadi membantu kalian, kalau mau tumbuh cepat gimana sih, nah itu nanti kita bikin kayak machine learning algorithm untuk kemudian diinstall di klien, supaya kalian bisa predict, kalau saya ada beberapa faktor, saya tambah misalkan budget untuk iklan segini, berapa si sales yang akan apa namanya, naik dengan gitu, nah itu ada algoritmnya, nah itu semua pakai statistik, semua gitu. Jadi artinya that's how kita pun berevolusi, adjust dengan kebutuhan klien tadi. Nah, ini ini adalah lebih detailnya lagi, what kind jadi sebenarnya kan research itu tujuannya either planning atau problem solving atau controlling ya, planning itu kalau sebelum punya produk baru, sebentar saya nyalain, baterainya mau habis, nah, jadi kalau planning itu kalau kita mau baru mau launch product dan sebagainya, problem solving adalah kalau kemudian ternyata adep produk kita tiba-tiba turun, gitu, atau ada masalah yang kita harus cari solusinya. Kemudian controlling, kalau misalnya kita sudah di atas nih, tapi supaya make sure kita ada di atas terus, gimana tuh caranya. Nah, itu research-nya juga macam-macam. Research-nya lain-lain, tergantung tadi, stage-nya. Jadi, stage planning itu ini jenis-jenis research-nya, kalau problem solving, ini jenis-jenis research-nya, kalau controlling, ini jenis-jenis research-nya. it is very, very advanced, a bit complicated, jadi banyak banget research itu. Dan semua, ini semua research butuh statistik. Karena statistic is a basic for every single step of research yang kita lakukan. Nah, data gathering method-nya itu bisa kualitatif atau kuantitatif, bisa offline, bisa online. Jadi, dan tadi, kalau di Europe ada sudah mulai pakai Alexa, pakai robot AI. Nah, next-nya adalah bagaimana pemakaian AI di dalam market research. Kita sudah mulai tadi dengan decup analytics, dengan machine learning, dan sebagainya. Tapi, banyak banget kan yang kita bisa lakukan di situ. Jadi, balik lagi. Dimanapun nanti teman-teman akan masuk ke dalam dunia bisnis, statistic is a basic skill, tetapi juga harus di complementary dengan skill-skill yang lain supaya bisa menjadi, apa namanya, menjadi sharp, menjadi powerful. Karena kalau statistik saja, tanpa kita belajar yang lain, jadi kayak mau diterapin kemana nih. Iya kan? Gitu. Oke, silakan Mbak Debbie. Oke, terima kasih Bu Yanti. Jadi, bahkan di Deka Group-nya sendiri memang sudah di-customize sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan customer atau client-nya ya Bu ya. Mulai dari mau kencang menggunakan machine learning atau menggunakan data retail atau mau lebih ke strategi, itu sudah ada bisnis unit-bisnis unit-nya sendiri dari Deka Group. Ini sangat menarik sih. Jadi, tadi Bu Yanti juga menyebutkan bahwa si consumer research ini banyak purpose-nya. Ada planning, problem solving, dan controlling, dan ternyata penerapan statistika atau penerapan ilmu statistika serta pengolahan data ini ada di semua step ini. mulai dari kita explore market, tadi mungkin ada sampling-sampling di sana, segmentation study, ada sampling juga, type of study-nya, ada explorative, descriptive, itu semua ternyata menggunakan penerapan ilmu statistika ya Bu. Jadi, di sini mungkin teman-teman terjawab nih kalau misalnya pertanyaannya, oh ilmu statistika itu kalau diterapkan sebenarnya di dunia kerja seperti apa? Nih, sudah dijabarkan oleh Bu Yanti, various research project-nya cukup detail, tadi kata Bu Yanti cukup complicated, tapi sebenarnya ini menunjukkan bahwa penerapan ilmu statistika dan pengolahan data itu sungguh sangat powerful dan sekarang kita arahnya bahkan sudah ke AI ya Bu Yanti ya. Iya. Oh, satu lagi, satu lagi nih, ada satu lagi. Tadi kan, next advance-nya adalah tadi yang mengenai bahkan kita kalau perlu ada strategic data-driven marketing workshop atau konsultansi, jadi tadi yang saya bilang bahwa untuk optimization dari apa yang kita sudah lakukan, itu juga kita bisa melakukannya, jadi misalkan tadi integrating marketing program, apa namanya, conducting marketing and sales performance audit, jadi artinya dari segala sesisi itu kita bisa ngelakuinnya dan bahkan tadi reviewing budget, forecast, marketing investment, jadi tadi misalnya putting, kalau kita mau ngelakuin marketing activation ini, budgetnya dikurangin, ditambah, atau mix marketing, itu pengaruhnya ke sales, gimana itu ada modelnya, nah balik lagi model itu pakai statistik juga, dan sebagainya gitu. jadi it's really exciting karena banyak banget aplikasinya, tetapi at the same time juga butuh skill, sehingga banyaklah belajar itu aja. Oke, baik Bu Yanti, jadi sekali lagi bahkan untuk hal-hal seperti ini yang memang benar-benar banyak penerapan, ada skillset-skillset komplementari yang memang butuh kita gunakan, butuh kita pelajari agar skillset-nya itu komplit, 360 derajat supaya bisa diterapkan. Seperti tadi yang Bu Yanti bilang, kalau kita hanya menguasai statistiknya saja nih, mau ditarah di mana statistiknya kalau tidak ada komplementari-komplementari skillset-nya yang tadi. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita sudah explore market research itu seperti apa, penerapan pengolahan datanya apa, penerapan ilmu statistika, dan bahkan use case-use case yang digunakan di Deka Group sendiri sebagai market research company dan sebagai tempat Bu Yanti Nisro bekerja sendiri tadi sudah dijabarkan nih dengan sangat baik oleh Bu Yanti. Semoga ini benar-benar dapat menggambarkan kepada teman-teman tentang pengolahan data. Nah, kalau sudah dijelaskan semuanya tadi, kalau saya sendiri jadi penasaran nih, saran-saran atau pesan dari Bu Yanti sebagai orang yang sudah malang melintang di dunia market research, pengalamannya sudah luar biasa di dunia Indonesia ataupun di dunia internasional, apa sih Bu saran dari Bu Yanti untuk teman-teman calon statistik muda di Indonesia agar bisa berkontribusi secara signifikan di dunia kerja dimanapun mereka berada nantinya. Silahkan, Bu Yanti. Terima kasih. Ini mungkin ini lebih ini aja apa nasihat dari yang lebih tua ya, mungkin belum tentu lebih bagus tapi lebih tua aja dari teman-teman gitu ya. Dari pengalaman saya apa namanya berapa dekade di dunia bisnis gitu ya. Nah, ini ini yang saya sangat ada lima deh, lima ya. Saya kasih nasihatnya lima. Satu, be open-minded. Tadi yang saya bilang. Be open-minded. Jangan eksklusif. Jangan hanya tahu mikirin ini. Tapi belajar. Banyak banget. Karena itu tadi. The more you learn the more you become hungry ya. Kalau kata Steve Jobs be foolish, be hungry. Jadi pokoknya jangan merasa kemintar. Karena begitu teman-teman merasa pintar, itu bahaya. Kalau kita merasa pintar, terus tiba-tiba jadi gak males belajar karena udah pintar. tapi kalau kita merasa bodoh, stay foolish, stay hungry, wah, saya itu tiap hari, tiap hari, itu padahal umur saya udah kepala lima ya. Setiap hari itu saya punya jatah 30 menit sampai 1 jam untuk belajar hal baru. Makanya tadi kan sekarang saya nambah nih rolnya tidak hanya sebagai market researcher, saya sebagai coach. Jadi saya punya klien yang coaching ke saya mengenai life, mengenai apa. Enggak hubungan dengan statistik. But belajar. Belajar bisa anything. Tapi for sure nanti pada akhirnya all related. Kayak apa ini knowing the dot gitu ya. Jadi bahwa ternyata semua berkaitan. Jadi be open-minded. Never feel pintar, never feel enough, selalu hungry. nah saya dengan pergaulan di dunia internasional ini dan kebetulan di market research sendiri aja itu susah banget cari orang Indonesia yang di level director. Kenapa? Gak tau. Jadi di market research itu masih banyak ekspat. Ya terutama dari India gitu ya. Tadinya sih banyak dari berbagai nationality tapi sekarang banyak dari India. so the question is where is the Indonesian people? I'm very nationalistic kalau masalah ini. Kenapa-kenapa saya mau aktif di dunia internasional itu sebenarnya adalah mau nunjukin, buktikin orang Indonesia itu bisa, orang Indonesia itu bisa tampil gitu. Bukan apa-apa. Itu aja kalau saya apa namanya kenapa saya aktif di dunia internasional gitu. jadi ini adalah faktor sangat crucial. Be confident. Orang Indonesia itu banyak yang pintar tapi gak confident. Gak berani tampil. Ya jadi please teman-teman bener deh be confident. Semua sama kok mau dari orang manapun nih pengalaman saya ya dalam kerja. Saya pernah waktu di Nielsen itu saya pernah di kepanitian yang tingkat dunia waktu itu kemudian satu-satunya yang non-Amerika itu saya. Saya mewakili negara-negara semua non-Amerika gitu ya. Jadi Afrika, Asia, apa lah gitu ya Australia dan sebagainya. Kalau dipikir itu saya juga mikir who is, who am I, who am I. Saya bukan siapa-siapa tapi oh bisa juga ya. Just for your information saya itu orang kampung saya lahir di kampung. Tapi tadi we are the same. Kita semua sama. Kita punya potensi yang sama. Nah orang Indonesia itu tadi please be confident. Orang India itu nggak lebih pinter dari kita tapi confident. Berani ngomong. Ya. Jadi itu very itu dari hasil kalau saya nginterview orang itu selalu ininya adalah confident. Jadi tadi saya sangat hargai Mas Fikri yang nanya itu confident salah satunya itu berani nanya berani tampil berani salah itu nggak apa-apa salah itu it's okay manusia itu salah it's okay yang penting belajar. Nah kemudian networking networking is very very important. Boleh pinter tapi kalau nggak ada networking sama aja nggak bisa dapat opportunity. Katanya kan luck is the marriage of apa namanya preparation and opportunity. Preparation itu adalah belajar nyiapin gitu ya. Opportunity dapat dari mana? Dari networking. Ya. Jadi kenapa saya bisa kemana-mana itu karena networking. Nah networking itu mulai dari kapan sih kapan saya mulai networking? Mulain dari kemarin. Jadi artinya networking dimulai sedini mungkin. Saya termasuk yang terlambat belajar networking. Jangan ikuti saya. Jangan jadiin contoh. Saya dulu waktu mahasiswa kuper. Kuper banget. Baru lulus kuliah baru saya nilainya biasa-biasa aja nggak punya teman bener. Itu dulu. Tapi tidak ada kata terlambat. Jadi kalau saya aja yang terlambat bisa apalagi teman-teman kalau sudah networking dari yang kemarin. So networking is very important. Jaling networking sebelum you need it. Jadi bahkan buat apa sih saya networking kan saya belum butuh. No. Itu membangun networking itu dari mudah dari tidak membutuhkan. Karena when you create networking you have to be sincere juga. Harus 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 tulus kalau hanya apa nanya ketemu orang kalau butuh itu namanya nggak tulus. Orang juga jadi nggak mau di networking dengan orang nggak tulus. Right. ada quote nih bahwa bukan berapa yang kamu kenal. Jadi oh saya kenal banyak apa namanya saya kenal saya tahu banyak orang tapi berapa banyak orang kenal kamu. Itu yang the more important. Oke. So then next adalah be agile. Maksudnya adalah bahwa sekarang ini kan tadi FUKA banyak teman-teman mudah-mudahan sudah tahu FUKA ya jadi bahwa dunia ini percepatan banyak berubah dan sama sama sekali. Artinya apa? Be agile. Kita jangan kaku harus fleksibel agile. Kebutuhannya sekarang ini ya kita kayak tadi saya bilang cerita Deka kita jadi berubah itu karena be agile. Nah supaya bisa agile kita jangan ngomong-ngomong maksudnya dalam arti supaya kita bisa lincah. jadi agile itu bisa dimulai dari sekarang teman-teman dari yang fisik sampai ke mental. Jadi contoh misalnya saya mencoba being agile dari fisik saya hobinya jalan kaki naik sepeda naik gunung mau naik karena sering traveling ke luar negeri ya naik pesawat gitu. I do all of them. Ya saya janji minggu depan mau naik sepeda dari Jakarta ke Bogor sama suami saya. dan it's okay it's fun gitu. Nah itu untuk melatih saya agile. Mindset tadi kemarin saya ditanya sama mbak Cici nanti dibilangnya ibu mbak atau apa buat saya it doesn't matter panggil saya nama Yanti juga gak masalah buat saya. It's okay karena I feel young gitu. Jadi be agile selalu tadi apa namanya meng-adjust dengan keadaan. Nah yang terakhir adalah ini sangat penting buat teman-teman para statistik yang ahli data ahli data is one thing tetapi kemudian bisa meng-convert data itu menjadi storytelling karena sekarang adalah the yang lagi in yang untuk presentasi adalah storytelling nah bagaimana meng-convert data yang ada itu menjadi storytelling itu skill juga yang harus dipelajari jadi kalau kita present hanya data talk boring people don't get it tapi bahwa menjadi storytelling menjadi sesuatu yang simple tapi based on data nah itu menjadi powerful itu saja ya ramaan nanti saya ngomong sungguh sangat luar biasa saya benar-benar ngerasa terinspirasi nih Bu Yanti terima kasih banyak untuk pesan-pesannya ini teman-teman saya sendiri yang sudah bekerja mungkin baru bekerja selama 3 tahun memang semua yang Ibu Yanti katakan ini relate banget benar-benar apa yang terjadi di dunia kerja saat ini dan memang butuh kita asah terus butuh kita kembangkan terus contohnya tadi be open-minded stay hungry stay foolish ya Bu Yanti jadi jangan pernah merasa pintar kalau kita merasa pintar kita tidak akan ingin untuk berkembang dan belajar hal baru be confident juga seperti yang Ibu Yanti bilang tidak hanya di market research di dunia tempat saya bekerja yang tinggi-tingginya itu kok ekspat ya gitu Bu Yanti ya banyaknya ekspat loh padahal kita kalau misalnya kita bisa fight stand up for ourselves itu kita juga bisa ya Bu Yanti ya saya juga dari kampung saya orang Minang nah sebenarnya kita bisa kita confident kita bisa bilang kita bisa kita belajar kita tidak akan kalah dari ekspat-ekspat yang lain networking juga penting dan mungkin untuk networking ini makanya saya juga join data science Indonesia nih Bu Yanti karena memang disana kita selain belajar hal baru kita networking juga dengan orang-orang yang bekerja di bidang yang sama dengan kita jadi networking itu memang sesuatu hal yang sangat penting harus tulus tentunya ya Bu Yanti ya nggak boleh hanya ingin mendapatkan manfaat-manfaat saja gitu be agile Bu Yanti semoga semangat untuk sepeda dari Jakarta ke Bogor sungguh sangat jauh tapi memang bagaimana kita keep up with the updated thing saat ini ya Bu ya jadi memang be agile adjust with our current condition itu memang sangat penting dan storytelling nah storytelling ini juga hal yang menarik yang dibawa atau diusung oleh Bu Yanti karena memang banyak yang bisa analisis data dengan metode-metode yang kompleks dengan hasil-hasil yang luar biasa tapi sayangnya ketika kita menyampaikan kadang makna atau hasil yang luar biasa itu tidak tersampaikan dengan baik kenapa? karena kita tidak bisa storytellingnya ya kayak tadi Bu Yanti bilang to be expert in analyzing the data is one thing tapi ketika kita menyampaikannya itu juga merupakan satu hal yang penting jadi semua yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi dari awal itu sudah merupakan hal-hal yang sangat menarik dan kalau saya jadi teman-teman peserta nih saya catet satu-satu saya juga nyatet nih Bu satu-satu apa aja yang perlu kita notice karena kita harus selalu stay hungry stay foolish gitu nah mungkin sudah terlalu banyak pertanyaan dari saya mungkin teman-teman kapan nih giliran peserta jadi coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta sudah ada beberapa mungkin ini ada dari Brumensio Pedro Amaral pertama terima kasih karena tadi di Confident salah satunya bertanya ya Bu Yanti jadi kita apresiasi Brumensio Pedro Amaral ini karena sudah berani bertanya confident untuk bertanya pertanyaannya terkait dengan market research apa nih Bu yang perlu kita dalami di ilmu statistik sehingga kita bisa memberi input positif pada perusahaan terkhusus di bidang marketing research terima kasih Brumensio silahkan Ibu Yanti mungkin bisa saya bilang tadi semua yang tadi saya apa namanya sebut jadi karena gini event yang saya mention sekarang nanti pas begitu Brumensio lulus itu bisa ada lagi yang baru jadi banyak lihat YouTube banyak ikut sesi-sesi webinar karena disitulah kita bisa tahu ada hal-hal yang baru ya nah tapi kalau ditanya di market research ya tadi semua analisis jadi dari dari mau lebih detail bisa again di Google ada kok banyak mengenai statistic and market research gitu nah tapi itu one thing adalah balik lagi kalau saya boleh kasih advice selalu adalah tadi supaya bisa kita muncul bisa kita sukses adalah what can you contribute to the current ecosystem nah basic tadi yang harus tahu yang kedua adalah saya harus kasih sesuatu yang baru begitu saya join di suatu organisasi harus ada diferensiasi nah disitu makanya kalau saya boleh nambah adalah XML everyone yang mintanya 70 kasih 80 90 always give more kan disitulah jadi nilai pembeda kita dengan yang lain jadi contoh saya nih Pakil Esomar dan sebagainya itu saya punya teman nih ya sekarang saya dan kebetulan karena orang statistik selalu nyatetin database gitu saya saat ini punya teman dari 76 negara di dunia so basically everywhere I go I have friends nah itu saya dapetin dari mana dari kegiatan organisasi soroptimis yaitu organisasi wanita profesional seluruh dunia nggak ada hubungannya sama statistik nggak ada karena manusia itu adalah kompleks saya statistician saya market research saya coach I'm a philanthropist juga saya aktif di kegiatan sosial jadi kalau ada kalau ada apa namanya gempa bumi atau apa saya biasanya jadi tukang pijat karena kebetulan saya belajar healing lah gitu nah why we need to have to know apa belajar hal yang macam-macam tadi yaitu tadi we don't know you can do anything dan semuanya akhirnya related karena teman-teman saya misalnya dari soroptimis ternyata bisa ngasih kerjaan juga di market research butuh market research atau kemudian apalah selalu semuanya related jadi tadi jangan eksklusif jangan belajar hanya satu semakin Anda banyak belajar itu semakin bagus udah itu aja terima kasih Bu Yanti jadi kalau misalnya ditanya tadi teknik-teknik apa ilmu statistik apa ya itu banyak ya Bu ya di googling ya banyak sumber-sumber sekarang sumber belajar online seperti Udemy Coursera untuk belajar apa sih metode-metode yang digunakan di ilmu statistik yang digunakan di market research kita dunianya sekarang dunia open source kalau bisa dibilang ya Bu Yanti ya semua tersedia di internet kita bisa belajar tapi yang paling penting adalah mindset kita mindset going extra mile seperti Bu Yanti jadi kalau misalnya gimana sih caranya supaya bisa sehebat Bu Yanti ternyata salah satu rahasianya going extra mile lalu belajar hal baru kita new things contribute karena sebenarnya at the end semuanya akan related to each other dan disitulah power kita karena kita punya banyak hal yang kita pelajari banyak hal yang bisa kita contribute maka dari situ kita bisa memberikan sesuatu yang lebih lagi dan kontribusi kita akan nyata di bidang itu seperti itu jadi kalau mau belajar banyak ya teman-teman banyak sekali open source open source yang tersedia tapi keep in mind kalau kita harus selalu belajar hal baru dan going extra mile tidak hanya fokus kepada satu hal saja seperti itu terima kasih Brumensio ini terima kasih banyak Bu atas penjelasannya dari Brumensio Pedro Amaral terima kasih juga sudah be confident sudah berani untuk bertanya karena disini kita memang encourage teman-teman ya kita disini talk show kenapa kita kemasnya sebagai talk show ya karena tadi kita ingin ini lebih fresh kita seperti itu ini mungkin sudah ada pertanyaan juga dari Visa IPB alumni E54 Ibu Yanti normalnya proporsi anggaran perusahaan marketing dan market itu besar banget ya karena tadi mereka tadi apa namanya kita melakukan surveinya mesti mendatangin ke seluruh pelosok pulau dan sebagainya tapi makin kesini bisnis makin ketat makin kompetitif sehingga banyak klien atau banyak bisnis yang harus meng-cut dan marketing budget jadi kalau teman-teman sekarang makanya dulu media semakin menciut karena apa budget marketing dan budget untuk research dan ads agency makin kecil tetapi jangan patah hati banyaknya perusahaan yang pentingnya market research dan marketing semakin banyak sehingga tetap lumayan banyak gitu ya tetapi sekarang challenge-nya adalah bagaimana dengan budget mengecil itu untuk tetap bisa mendapatkan decision making yang powerful makanya disitu kita semua diajak untuk mau gak mau harus inovatif jadi contohnya kita banyak sekarang melakukan online kita lihat lagi samplingnya yang sangat apa namanya efektif tapi dengan cost yang seminima mungkin itu seperti apa metode apa researchnya kita review jadi banyak hal yang kita mesti apa namanya melakukan pemakaian AI kan itu harusnya bisa jadi lebih lebih efektif gitu jadi kalau berapa persen itu tergantung perusahaannya tapi kalau saya bisa bilang bisa 5-10% gitu ya tapi balik lagi itu tergantung perusahaannya mudah-mudahan menjawab ya oke terima kasih Bu Yanti jadi kalau tadi dikasih gambaran kasarnya oleh Bu Yanti sekitar 5-10% seperti itu tapi memang itu tergantung sama perusahaan ya tergantung problem yang mau disolve oleh perusahaannya juga apa gitu tapi sekarang juga untuk menjawab anggaran mungkin yang semakin mengecil atau bagaimana market research industri-nya sendiri juga inovatif ya Bu ya mulai dari menggunakan AI go through online sekarang untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan bisnis tapi tetap powerful dalam memberikan rekomendasi bisnis atau pengembangan bisnis nah karena keterbatasan waktu sayangnya kita tidak bisa explore-explore pertanyaan lagi padahal mungkin saya yakin banyak banget pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti bisa connect melalui linkedin atau join data science indonesia mungkin ya Bu Yanti ya untuk bisa connect dengan Bu Yanti nah jadi kalau misalnya kita bisa summary tadi Bu Yanti telah menjelaskan apa itu market research sebenarnya fun fact di angkatan saya Bu Yanti angkatan statistika 50 17 orang loh sekitar 20% dari angkatan saya itu punya pekerjaan pertamanya di bidang market research ternyata pionirnya ya ternyata pionirnya itu adalah Bu Yanti terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kita para statistisi muda untuk bisa bekerja di bidang market research Bu Yanti sekitar 20% itu jumlah yang cukup banyak wow that's good ya Bu nah jadi tadi kita sudah melihat pengolahan data di market research seperti apa penerapan statistika dan pesan-pesannya juga jangan lupa ya tadi ada be agile open-minded confident networking dan storytelling dan lain-lain semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman statistisi muda atau calon statistisi muda dan dapat mengembangkan wawasan tentang bagaimana power of data in business development dari pembicara kita yang luar biasa Ibu Yanti Nisro terima kasih Ibu Yanti Nisro mungkin dari Panitia ada sedikit souvenir nih Bu Yanti sedikit souvenir dari Panitia tapi karena keterbatasan waktu keterbatasan jarak kita hanya bisa secara digital tapi ini sudah dibilang thank you for your valuable contribution as a speaker wah sudah bagus sekali didesain oleh film Satria Data bagus terima kasih terima kasih atas kesempatannya semoga bermanfaat ya amin amin kalau saya sendiri sebagai moderator bahkan saya merasa ini sangat-sangat bermanfaat terima kasih Ibu Yanti telah share ilmunya kontribusi kepada Satria Data 2020 untuk memberikan ilmu-ilmu yang berguna untuk para calon statistisi muda terima kasih Ibu Yanti selamat pagi selamat pagi nah oke teman-teman sekalian mungkin ini untuk pembicara pertama kita sangat-sangat insightful ya kalau misalnya kita bisa dibilang isinya daging semua semuanya bisa kita serap bisa kita terapkan dan bisa kita jadikan persiapan kalau teman-teman mau menjadi statistisi yang berkontribusi dari pengolahan data atau penerapan ilmu statistika nah semoga hal-hal ini bisa dapat kita terapkan dan tidak hanya berakhir di sini tapi juga berlanjut untuk menjadi open-minded stay hungry stay foolish untuk selalu belajar hal-hal baru seperti yang dikatakan oleh Ibu Yanti tadi nah untuk pembicara kedua kita ini juga tidak kalah kerennya nih teman-teman dan juga cukup sangat berpengalaman di bidangnya nah mungkin kita bisa perkenalkan sedikit tentang pembicara kedua kita yaitu Pak Hanif Helmi mungkin Pak Hanif Helmi bisa ditunjukkan CV dari Pak Hanif Helmi oke ini Pak Hanif Helmi sebagai pembicara kedua kita Pak Hanif Helmi ini merupakan General Manager of Big Data Services saat ini di PT Metra Metra Digital Media atau MD Media nah ternyata Pak Hanif Helmi ini sudah bekerja di Telkom Group semenjak tahun 2001 jadi memang Pak Helmi ini sangat kompeten atau sangat berpengalaman di bidangnya gak jauh beda ya sama Ibu Yanti Nisro tadi nah beliau bertanggung jawab untuk manage analytics development and partnership menggunakan mobile network operators di Indonesia bekerja sama dengan Telkomsel XL dan juga Indosat tujuannya untuk menyediakan mobile insight service yang digunakan di berbagai industri mulai dari government consumer market research atau industri-industri lainnya nah Pak Hanif ini bekerja di brand maxite.id brand yang menawarkan teknologi atau metodologi dan metodologi mobility insight risk insight dan juga consumer insight mungkin tanpa berlama-lama lagi kita sambut Pak Hanif Helmi selamat datang Pak Hanif selamat pagi mohon maaf Pak Hanif sepertinya masih mute oke selamat datang selamat pagi salam sehat semuanya salam sehat Pak Helmi walaupun kita di tengah kondisi seperti ini tetap salam sehat kit di tensing ya Pak ya oke ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk peserta Satria Data 2020 di talk show kita pada hari ini nah mungkin kalau tadi Ibu Yanti Nisro lebih kepada dunia market research malah melintang sudah beberapa dekade di dunia market research sepertinya kalau kita lihat Pak Hanif ini lebih ke dunia digital ya Pak ya nah dunia digital big data services dan hal-hal yang berkaitan dengan itu nah kalau misalnya kita boleh bincang-bincang sedikit dengan Pak Hanif nah menurut Pak Hanif atau dari perusahaan Pak Hanif sekarang bekerja yaitu PT MD Media menurut Bapak sekarang dunia digital itu seperti apa sih Pak kan Bapak sangat ahli di bidang big data services atau tadi ada mobility insight dan lain-lain berarti kan perilaku konsumen saat ini memang sudah bergerak ke dunia digital atau sudah shifting ke digital daripada 10 atau 20 tahun yang lalu bagaimana pendapat Pak Hanif terkait hal ini silahkan Pak Hanif oke terima kasih Mbak Devi saya panggil kawan-kawan sekalian ya silahkan terima kasih Mbak Yanti insightnya luar biasa motivasinya juga luar biasa untuk kita semuanya menjadi apa namanya menjadi spirit untuk kita semuanya jadi kawan-kawan sambil saya coba share sesuatu ya jadi jadi mungkin di kesempatan bahagia ini saya coba untuk sharing terkait dengan pendekatan baru jadi kalau tadi pun juga sudah banyak dimention oleh Mbak Yanti terkait dengan pendekatan baru dalam statistik yang sudah mulai bagaimana memanfaatkan teknologi memanfaatkan big data memanfaatkan banyak usur-usur terkait dengan teknologi nah itu semuanya tentunya tidak bisa terlepas dari ya fakta yang sekarang gitu ya fakta-fakta digital sekarang dimana mungkin kalau versinya VR sosial yang sering kita lihat seperti ini populasi Indonesia 272 tetapi 338 jadi kalau 338 kami kerjasama tadi dengan 3 operator itu ya bisa jadi mungkin hampir sekitar 300-an juta yang sudah bisa mengakses internet yang sudah 175 dan signifikan growing pasti dalam waktu-waktu ke depan atau sekitar 64% nah ini sebetulnya fakta-fakta digital yang Mbak Dedy dan kalian sekalian yang rasanya menjadi suatu yang menarik ketika misalkan data-data yang ada di dalam digital ini yang ada di dalam Facebook kita data-data Instagram data-data dari Google data-data dari MNO kita sebut mobile network operators ataupun operator seluler itu menjadi objek untuk kajian-kajian yang betul-betul research statistik kita ini menjadi suatu yang menarik karena apa? karena yang tadi kita butuh untuk lebih kontekstual dalam menganalisis kontekstual dalam mendapatkan update-update yang terkait dengan perilaku konsumer Indonesia yang ada di dalam platform digital tersebut nah sisi yang lain mungkin juga kita yang perlu untuk cermati bahwa ketika kebutuhan research itu tentunya memang butuh sesuatu yang lebih konteks tadi saya sampaikan karena apa? karena secara bisnis sendiri secara market sendiri itu pergerakannya sudah luar biasa mungkin sudah sangat mengenal VUKA ini dimana mungkin industri bisnis konsumer behavior perubahan konsumer behavior itu sudah sudah VUKA sudah volatile sudah berhadapan ketika berhadapan sesuatu yang tidak kepastian diharus cepat untuk shifting ataupun secara agile untuk adaptasi dengan perubahan-perubahan baru itu terus kemudian juga bisnis sudah ditemukan dengan peta baru yang sudah semakin komplek dengan tentunya ketika ada teknologi research kita yang barangkali mungkin setahun yang lalu sepertinya mungkin hari ini kayaknya pun juga sudah kedaluarsa nah ini hal-hal yang yang apa namanya perlu untuk ketika research-research statistik ini berhadapan berhadapan dengan fakta-fakta digital termasuk tadi yang disampaikan Mbak Yati juga terkait dengan perubahan-perubahan terkait dengan spending yang research pun juga sudah mulai banyak dikurangin mulai untuk di shifting ke sektor yang lain termasuk juga ambiguity-nya gitu ya yang kita lihat bahwa ya begitu artinya kok ini sepertinya nggak konsistensi gitu ya kok ini sepertinya ada sesuatu yang susah untuk diprediksi gitu susah untuk dimengerti susah untuk dijelaskan ke depan seperti apa kalau dulu waktu awal awal-awal 2000 ataupun akhir-akhir tahun-tahun 1900-an gitu kita sudah masih bisa untuk memprediksi bisnis 3, 4, 5 tahun ke depan kita mau seperti apa kita bisnis seperti apa kita mau bikin produk apa roadmapnya jelas tapi ketika sehari-hari ini terkadang untuk ditanya eh mau bisnis apa tahun depan gitu bahkan itu sudah skalanya enterprise pun juga kadang-kadang masih susah untuk menjawab itu-itu yang yang apa namanya sesuatu yang saat ini dihadapkan dengan buka ini yang tentunya menchallenge kita semuanya menchallenge kita terutama mungkin ya kami yang ada di industri kami yang berkejimpung langsung di sana yang barangkali mungkin nanti kawan-kawan teman-teman sekalian yang ada di masih mungkin sedang belajar segala-mari menjadi sesuatu yang menjadi patut untuk diperhatikan sepertinya itu Mbak Debbie baik Pak Hanif jadi kalau dari Pak Hanif ini yang perlu di-emphasis itu the world is changing jadi saat ini semua sudah goes digital bahkan lucunya untuk penetrasi mobile phone connectionnya lebih tinggi daripada jumlah populasi kita saat ini yaitu sekitar 124% ini sudah menunjukkan bahwa memang dunia sekarang sudah digital semuanya dan perilaku konsumen juga cukup berubah mengikuti dunia digital saat ini perilaku konsumennya juga ikut berubah dan VUKA ini juga tadi disebut-sebut ya oleh Bu Yanti Nisro bahwa memang saat ini karena perilaku konsumen yang berubah sudah shifting ke digital jadi VUKA ini cukup sering disebut dan memang harus kita pahami juga karena VUKA ini berpengaruh kepada yang tadi Pak Hanif bilang kalau dulu kita bisa predik ke depannya 5 tahun ke depan akan seperti apa trend bisnisnya kebutuhan masyarakatnya produk apa yang cocok kalau sekarang tahun depan ditanya mau bisnis apa aja bingung karena sebegitu cepat perubahan-perubahan yang terjadi saat ini seperti itu nah itu dari bahkan itu dari Pak Hanif yang memang sudah berkecimpung di dunia digital dan big data seberapa kencang aliran-alirannya dan bagaimana data-data itu berubah setiap harinya seperti itu nah kalau misalnya kita hubungkan nih Pak Hanif dengan tema kita hari ini yaitu power of data in business development nah kalau tadi dibilang bahwa sekarang mungkin di MD Media atau di Metra Digital Media itu sudah bekerja sama dengan beberapa operator telepon seperti misalnya Telkomsel tadi dan juga XL dan Indosat nah mungkin bagaimana sih MD Media sebagai suatu bisnis atau misalnya MD Media yang mempunyai bisnis lain bagaimana caranya untuk nge-develop bisnis apa penerapan penerapan data atau data yang tadi sungguh sangat banyak itu penerapan untuk pengembangan bisnisnya seperti apa nih Pak kalau dari MD Media sebagai perusahaan sendiri silahkan Pak Hanif terima kasih jadi MD Media awalnya memang perusahaan perusahaan advertising yang memang basisnya teknologi yang bagian dari grup dari Telkom tetapi memang kalau kita pelajari memang sebetulnya industri advertising ini terutama digital advertising itulah yang paling banyak mengadopsi big data mengadopsi algoritma big data yang memang untuk tadi bagaimana Facebook Google semuanya memang itu sebetulnya adalah perusahaan big data tetapi memang bisnis mereka adalah advertising kami mencoba untuk bagaimana mencoba menemukan new oil di Indonesia itu ada di mana yang Indonesia banget kurang lebih seperti itu makanya Telkom mendorong kami untuk bagaimana melakukan sebuah proses inovasi yang cukup fundamental apa sih kira-kira yang kita bisa untuk bantu Indonesia bantu perusahaan perusahaan Indonesia bantu brand-brand Indonesia untuk mereka bisa bisa akseleratif gitu ya menggarap market mereka secara fokus nah sekali lagi mungkin berangkat dari sini mungkin Pak Deddy jadi bahwa sekali lagi semuanya sudah bergerak dengan perangkat mobilnya sekali lagi berangkat dari situ artinya disitulah yang kemudian kalau kita tanya saat ini ya tadi secara faktanya pun juga sudah di atas populasi Indonesia jumlah nomor HP yang ada di Indonesia agregat di seluruh operator dan kemudian secara masif pun juga pengguna smartphone user saat ini sudah 64% gitu dan ini pasti ke depan ke depan apalagi dipercepat dengan pandemi ini seluruh sektor mobile apps itu saya kena signifikan sekali untuk yang pertumbuhannya demikian juga terjadi penggunaan HP-nya sekarang ini tidak hanya milenial tapi bahkan mungkin sekarang pun juga ibu-ibu seperti ibu saya yang mungkin sudah 65-66 tahun pun juga sudah kerasa asik dengan smartphone gitu ya sudah merasakan Facebook merasakan WhatsApp merasakan kru WhatsApp segala macam komunikasi pun juga sudah mulai dengan smartphone-nya gitu artinya intensitas kita untuk untuk komunikasi untuk kolaborasi untuk bahkan saling berbagi informasi itu menjadi suatu yang sudah menjadi keniscayaan maksudnya intensitas kita dengan perangkat HP kita pun juga sudah semakin semakin intens gitu ya rata-rata 150 hari 150 kali dalam sehari itu pun juga ya kalau faktanya rata-rata tapi kalau misalkan potret orang Jakarta orang Bogor orang Jaboderapek pasti mungkin lebih dari itu gitu dan kita potret secara global pun juga terkait bagaimana smartphone itu penggunaannya baik untuk purchase online untuk video streaming untuk payment untuk household dan seterusnya itu pengguna semakin masif maka dari itu kita mulai coba MD Media itu bisnisnya kurang lebih disini jadi bagaimana MD Media kami dengan brand Maxet ini kita ngobrol dengan mereka kita ngobrol dengan Telkomsel yang paling awal kita sudah kerjasama dari 4 tahun yang lalu kita ngobrol dengan Telkomsel karena memang grup gitu ya terkait dengan bahwa nanti akan seperti ini nanti akan seperti ini nanti akan mulai shifting cara perilaku orang nanti akan shifting cara pemerintahan itu untuk melakukan proses statistik nanti akan shifting brand-brand sama komersial besar itu akan bagaimana mengukur bisnis mereka gitu dan Anda punya data yang luar biasa mereka punya data profilnya luar biasa mereka membangun kapasit data maka kami ngobrol dengan mereka untuk bagaimana bareng-bareng membangun capability untuk dua hal sebetulnya memang yang pertama memang penguatan pada sisi untuk tadi riset seperti apa yang dilakukan juga dengan Mbak Yanti tadi bagaimana kami mulai masuk dari 2017 itu untuk yang government economic riset jadi riset dari statistik memang masih sangat fokus untuk yang di sektor pemerintahan gitu ya kami masuk membantu sektor pariwisata untuk statistik pariwisata kami bantu untuk sektor statistik komputer kami bantu untuk sektor statistik perhubungan dan beberapa yang lainnya baru kemudian di 2019 kemarin kita masuk untuk mulai mulai fokus juga untuk bagaimana market riset ke bisnis gitu kami banyak ngobrol dengan beberapa kawan-kawan di market riset apa yang kita bisa untuk empowering mereka bisnis development baik di sisi produk maupun di sisi market yang kami bisa untuk cerita ke mereka kurang lebih semacam ini yang kita mulai bangun mulai ramung sehingga harapannya sih buat kawan-kawan bisa mendatangkan sebuah perspektif baru oh ternyata gitu ya ternyata ada solusi semacam ini ternyata ada solusi yang bisa menjadi alternatif gitu ya menjadi alternatif kita kita perlu untuk ketemu bisnis kami gitu tadi MD Media ketemu dengan sumber datanya di Telco tadi Telkomsel Excel Indosat terus inilah kemudian layanan kami kami memberikan layanan namanya mobility insight mobility insight itu solusi-solusi riset berbasis pergerakan subscriber berpergerakan nomor HP gitu ada banyak disana karena memang kita melihat bahwa people movement gitu people movement yang diwakili dengan nomor HP nya itu sangat identik sangat close correlation dengan economy and growth dan ini faktanya terjadikan ketika kita di lockdown sudah ekonomi sudah langsung jatuh hari ini makanya kami mendorong untuk riset-riset dengan berbasis mobility pengguna seluruh yang kedua kita risk insight itu yang memang banyak kami akan bantu sektor di industri keuangan dan perbankan yang gimana mungkin kami bantu untuk mereka membuild credit scoring dengan data telco sebagai alternatif credit scoring membangun untuk yang potensi fraud dengan data lego proyeksi-proyeksi fraud dan seterusnya dan yang terakhir adalah consumer insight nah kalau consumer insight lebih banyak bagaimana telco data itu kami bisa leverage demikian rupa ketemu dengan machine learning ketemu dengan algoritma dan macam-macam untuk bisa menghasilkan cerita ini ini lopo trade Indonesia seperti ini ini lopo trade market Indonesia ini yang kemudian kita bisa untuk cerita banyak kurang lebih semacam itu Mbak Debi semoga semoga bisa menginspirasi bahwa ternyata ada 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 big data yang saat ini bisa untuk menguatkan solusi-solusi riset yang yang saat ini sudah cukup apa namanya cukup lama berumur lama solusi riset yang konvensional mulai kami mencoba mengidikan terkait dengan repositioning nah outputnya semacam ini jadi outputnya konsep-konsep perhitungan Wisman MPD yang di 2017-18 kami sudah untuk melakukan gitu ya jadi riset-riset yang kami dorong yang kami idekan itu sudah mulai di beberapa pemerintahan di Kementerian Pariwisata bahkan BPS sebagai pusat statistik secara nasional itu juga sudah mengadopsi metode ini metode MPD ini terutama memang masih untuk yang di sektor pariwisata dan kependudukan baik Pak Hanif terima kasih banyak Pak Hanif oh ini ya yang main part mobile positioning data oke jadi kalau misalnya kita bisa summary in ternyata memang PT MD Media atau Metra Digital Media ini memanfaatkan kondisi digital saat ini ya Pak ya dengan kondisi orang-orang yang sudah ghost mobile menggunakan mobile connection di mana-mana jadi bagaimana MD Media menggunakan data tersebut untuk mengerti lebih dalam tentang konsumer itu sangat-sangat menawarkan hal yang baru dan kalau saya baca di artikel-artikel ternyata memang pendekatan ini cukup akurat dalam menggambarkan kondisi masyarakat saat ini ya Pak karena memang tadi orang kemana-mana menggunakan handphone atau mobile connectionnya seperti itu betul betul oke nah Maxite juga sendiri ternyata dari segi bisnisnya juga support berbagai macam solusi bisnis development mulai dari mobility insight risk insight dan juga consumer insight nah kalau disini Pak Hanif menunjukkan tentang mobile positioning data nah ini mungkin relate dengan bahan yang dibawakan oleh Bu Yanti tadi kalau memang dunia itu berubah metode-metodenya juga berubah perubahan-perubahan yang ada membawa kita kepada metode mana yang mungkin lebih menjawab atau mungkin lebih efektif digunakan pada saat ini untuk masukkan data yang lebih akurat nah mungkin teman-teman disini peserta dari Satria Data 2020 mungkin belum terlalu familiar nih Pak dengan yang Bapak bicarakan tentang mobile positioning data atau mobility insight yang menggunakan data-data mobile tadi bekerja sama dengan telekomsel, indosat, dan XL mungkin bisa di-share nih Pak Hanif kepada peserta-peserta kita mungkin use case dari mobile positioning data atau bahkan apa sih mobile positioning data itu sendiri supaya bisa memperluas wawasan kita silahkan Pak Hanif oke jadi MPD atau mobile positioning data itu merupakan sebuah sebuah pendekatan gitu ya sebuah pendekatan untuk melakukan riset gitu jadi masuknya sudah digital riset dengan big data pendekatannya tidak sampling lagi tetapi sudah masuk kepada populasi anggap 338 pengguna seluler tadi itulah sebagai untuk objek riset kita gitu ya tinggal bagaimana kita masukkan algoritma-algoritma yang terkait dengan bergerakan jadi kalau ceritanya disini ya MPD merupakan sebuah pendekatan baru untuk menalisis berdasarkan apa berdasarkan data bergerak yang terdekat yang tentunya sudah disetting parameternya sumber data kami mungkin nanti kalau terkait dengan apa namanya hal-hal yang teknis itu ada minimal ada dua yang pertama data CDR data CDR itu data call data record gitu jadi sekumpulan data yang mereka menaktifitas gitu ya mereka menaktifitas yang ini secara organik itu sudah dilakukan oleh setiap telko gitu karena memang mereka butuh memproduce billing mevalidasi billing dan seterusnya yang kita kita itu telko itu memproduce data gitu memproduce satu role gitu ketika kita browsing pun juga begitu produce satu role nah yang kedua adalah data LPA LPA itu panjangan dari location based location based service data data gitu jadi data-data yang intinya gini ada maupun tidak ada activity kita gitu dalam jaringan tertentu itu kita akan detect bisa mendetect terkait dengan lokasinya ada dimana gitu nah ini-ini yang menjadi data penting artinya mobile positioning kita posisi HP kita dan dimana itu ada datanya tentunya memang ini bisa dipakai untuk secara secara apa namanya secara keaparat penegak hukuman ada versinya sendiri tetapi untuk riset pun juga ada versinya sendiri nanti mungkin saya cerita sedikit bagaimana data-data ini tetap mungkin kan untuk secara komplain dengan regulasi komplain dengan perundangan yang ada dan kemudian kita tetap aman untuk bisa memanfaatkan ini untuk kebutuhan riset dan kemudian yang ketiga adalah data referensi saja sebenarnya leksima artinya BTS ini ada dimana sih ada di kecamatan mana di keluarga mana BTS ini ada di mencakup wilayah mana saja dan seterusnya jadi MPD itu seperti itu sebagai data untuk kebutuhan riset gambarnya seperti ini karena ini suatu yang baru ya oh ya sorry target benefit gitu jadi yang membedakan antara MPD dengan riset-riset yang lain itu data konsisten kenapa? karena data produce 24 jam nggak berhenti dia nggak berhenti terus kemudian sumber data sumber datanya itu bisa domestik dan mancanegara nih gitu ya jadi kalau domestik itu 380 coba ya 338 pergerakan tadi ya itu seperti itu gitu ya dia bergerak kemana selama masih di wilayah Indonesia ya kita akan bisa menganalisis gitu tetapi nggak cuma di domestik ternyata dan di mancanegara gitu ya jadi ketika misalkan nomor saya ini sedang ke Singapura sedang ke Kuala Lumpur segala macam ya nah kita bisa untuk meretek bahwa sedang ada pergerakan nomor Indonesia yang tinggalnya di Jakarta ke Kuala Lumpur Singapura dan seterusnya terus kemudian ketiga coverage geography yang luas national wide nya jadi analisis yang kita bisa keluarkan tidak ya tadi sampling lagi butata tapi memang benar-benar semesta datanya universe data ini kita bisa untuk lakukan dan pengamatan waktu yang lebih lengkap kita bisa melakukan proses-proses pengamatan itu tidak hanya sampai dengan level hari gitu bahkan sampai jam sampai menit pun juga kita bisa lakukan untuk orang melakukan sebuah padi tapi lagi-lagi adalah ini big data loh big data ketika kita butuh untuk sampai dengan granularity analisnya sampai dengan menit itu mungkin komputasi yang memang harus kita berhitungkan berhitungkan gitu ya dan yang kelima penerapan algoritma yang mendapatkan data kuantitatif yang terkait dengan riset seperti misalkan frekuensi kunjungan gitu jadi nomor saya ini frekuensi kunjungan ke kantor ketika pandemi ke kantor kantor saya ini berapa kali dalam sebulan gitu atau misalkan leg of stay leg of stay ketika misalkan saya misalkan ke Bandung nginep di Bandung 2-3 hari maka kita bisa bantu mengkuantitatifkan gitu pergerakan saya ke Bandung saya di kota Bandung itu berapa malam gitu ya revisit maupun STL secara data traceable dan updateable ya kami sudah tahun keempat itu membantu Kemenpar dan BPS untuk supporting riset mereka bahwa data riset itu salah satunya itu hasil ya road datanya itu gak boleh hilang gak boleh terhapus mau sampai dengan tahun berapapun ini makanya harus bisa bisa di trace dan kemudian auditable auditable itu ketika misalkan pengalaman kami gini pengalaman kami waktu itu pas sedang membantu untuk kementerian perhubungan untuk yang transportation planning dulu ketika riset-riset pendegatan visit lapangan dan questionnaire untuk yang transportation planning nanyain ketika di terminal tanyai mau naik bis bis mau kemana mau ke Solo kampung rambutan juga begitu tanyain mau bis kemana ke Sumatera ke Solo ke Jogja ke Surabaya demikian juga ketika di pintu-pintu tol juga begitu mereka risetnya seperti itu pada awalnya kami bantu untuk mendorok meng-convert dari pendekatan tadi pendekatan basis survey kepada big data benar-benar kita capture dari sisi pergerakannya yang yang terjadi adalah ketika ketika evidentnya yang sebelumnya itu infonya bisa berlemar-lemar bisa setelah data nasional dikumpulkan itu bisa satu ruangan sendiri satu ruangan sendiri lima kali delapan ruangan sendiri evident-evidentnya sekarang dengan big data evidentnya yang kami sampaikan ke kebenaran berhubungan adalah matrik saja dalam output matrik dalam satu file excel yang tidak lebih dari satu mega outputnya saja tetapi secara data itu mungkin untuk di traceable bari BPK segala macam bisa mengakses untuk server yang ada di Telkomsel yang bisa untuk kemudian menganalisis pergerakan datanya dari sumber data awal proses-prosesnya pun juga kita bisa tunjukkan ini kurang lebih untuk yang MPD nah ini terkait dengan akses data juga begitu ya artinya enggak semuanya bisa mengakses tapi enggak semuanya bisa juga data diakses dan objek-objek MPD itu bisa kemana aja sih untuk risetnya nah ini mungkin kan yang menjadi area-area barangkali mungkin kawan-kawan disini yang statistik statisian untuk bisa melihat bahwa data pergerakan yang ada di yang saat ini kami kelola itu mungkin kan untuk minimal melakukan analisis kepada tiga aspek ini menganalisis orangnya profil-profil orangnya demografi tinggalnya dimana terus kemudian home office-nya dimana terus kemudian hangout location-nya dimana artinya dari sisi segmentasi penduduknya itu seperti apa kita juga bisa untuk berjualan terus kemudian yang bisa menganalisis places-nya gitu tempatnya gitu jadi kalau misalkan saya saya kerja di kawasan Gatut Sebroto kita pengen menganalisis gitu kawasan SJBD ini seperti apa gitu profil pengunjungnya profil yang work-work di situ rumahnya dari mana rumahnya dari mana rumahnya dari mana saja untuk yang yang bekerja di situ atau misalkan di Ancol gitu kita bisa menganalisis Ancol untuk sebagai sebuah places analisis gitu yang visit di sana yang in and out di sana yang football di sana gitu dan yang ketiga adalah menganalisis trip-nya perjalanannya gitu jadi kalau trip itu pasti ada asal ada tujuan ada origin ada destinasi kurang lebih semacam itu yang umumnya digunakan gitu kita bisa menganalisis stay point-nya gitu ya kita bisa menganalisis OD matriknya yang kita pakai untuk kementerian hubungan tadi asal tujuannya kita bisa menganalisis saat ini untuk yang inbound sama outbound tourism gitu inbound tourism itu berarti orang luar negeri yang datang ke Indonesia outbound tourism itu berarti orang Indonesia yang datang ke luar negeri ataupun orang luar kota yang datang ke kota kita atau sebaliknya orang-orang kota kita yang keluar kota dan objek risetnya banyak banget sebelah kanannya gitu ya sebelah kanannya makanya cuman memang dari seluruh objek riset yang ada di sebelah kanannya itu belum semuanya kita bisa untuk kenalkan baru kita coba untuk didikan karena kita komple dengan berbagai sumber gitu nah ini kalau tadi nanya use case-nya yang sudah dikerjain apa sih MD Media itu terkait dengan MPD ini cukup banyak sudah cukup banyak di sektor transportasi tadi saya sampaikan di Kementerian Perhubungan di asal tujuan transportan Indonesia Nasional kita bekerja sama apa bekerja sama dengan para peneliti di sana di lead banknya di sana orang strategik semuanya gitu ya ya memang kami karena memang backgroundnya memang di sisi teknologi ya kami mengenabler mereka sehingga mereka bisa melakukan sebuah proses pengembangan metodologi yang tepat yang kemudian akuntabel terus kemudian commuter user analysis jadi pergerakan orang Jabodetabek itu seperti apa ini sangat penting juga untuk apa namanya kebijakan perencanaan gitu ya komuter di Jabodetabek terus kemudian kalau circular gitu ini circular itu adalah orang yang kerjanya di Jakarta kerjanya di Jakarta ketika week-end di luar kota di Bandung di Jogja di Ismarag dan seterusnya yang terakhir mudik pattern nah mudik pattern ini yang tentunya bukan tentunya kita lakukan kemarin ya sebelum pandemi gitu peta mudiknya itu seperti apa sih ketika orang di Jakarta ini bergerak mudiknya itu ke kota mana terus kemudian ada transitnya kemana saja berapa lama karena memang karena memang seperti mana kita tahu gitu ya kalau mudik itu kan ekonomi bergerak gitu ekonomi akan terdistribusi secara masif secara nasional nah ini menjadi indikator-indikator untuk analisis kita melakukan proses-proses pengukuran itu pergerakan ekonomi keuangan itu ada di mana turism juga begitu Mbak Debi dan kamu sekalian jadi ada domestic turism gitu jadi domestic turism itu ya kita menganalisis tadi gitu pergerakan orang dari satu kota-kota yang lain gitu ya yang tentunya BPS punya definisi sendiri disebut sebagai wisatawan itu apa gitu bukan bergerak ketika misalkan orang Bandung ke orang Bandung kemudian ke Jakarta tetapi balik hari itu bukan seperti itu kita definisikan tetapi ketika ketika orang Bandung ke Jakarta dan kemudian menginap itu baru kemudian didinisikan salah satunya gitu terus kemudian cross-border kami juga bantu Kementerian Pariwisata untuk yang menganalisis 26 26 kota-kabupaten di litas-batas Indonesia cross-border Indonesia karena disanapun juga ada potensi pariwisata yang akan dikembangkan gitu ya dan akan dikembangkan terus tetapi memang gak bisa diukur selama ini pengukuran wisatawan dari luar negeri segala macam itu hanya ada di titik-titik imigrasi ini mulai mulai bagaimana mungkin di cross-border itu pun juga mulai diperhatikan gitu dan lainnya cukup banyak di sektor finansial nah yang menarik di sini nih di sektor finansial untuk yang studi kelayakan bank nih gitu ya kelayakan studi kelayakan cabang bank gitu jadi datanya infobank itu sekitar gak lebih cuma 6% nasabah itu bertransaksi di cabang gitu ya bertransaksi hanya 6% ketika pandemi ini gitu ya makanya kemudian ini menjadi PR yang berat terutnya di industri keuangan perbankan bahwa ditutup gak ya ditutup gak gitu ya kalau ditutup bagaimana kalau ditutup bagaimana nah kami kami membangun solusi bagaimana big data dengan pergerakan orang itu bisa mendeteksi micro-segmentation gitu ya micro-targeting gitu ya sebetulnya market di titik bank di daerah ini itu siapa aja sih gitu ya kami bisa bantu di sana gitu ya sehingga mendapatkan sebuah skor untuk kemudian nanti oh ini dibuka tetap dibuka atau ini ditutup atau ini nanti dipertimbangkan lah dengan program-program yang lainnya begitu mungkin Mbak Debi cukup banyak termasuk di advertising di perumahan retail commerce dan kita lakukan juga di telekom group sendiri baik Pak Helmi baik Pak Hanif terima kasih banyak jadi memang ternyata mobile positioning data ini salah satu solusi baru yang sangat powerful ya Pak karena memang dengan culture orang-orang sekarang yang ghost digital kemana-mana menggunakan handphone dan kerjasama dari MD Media sendiri yang bekerjasama dengan operator-operator besar di Indonesia ada Telkomsel XL Indosat jadi banyak data-data yang terkumpul dengan skalanya big data dan mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang jumlah data yang terproduksi dalam sehari untuk operator-operator sebesar Telkomsel XL atau Indosat mungkin datanya sudah jutaan atau bahkan miliaran data dalam satu hari seperti itu triliunan triliunan oke bahkan datanya sudah triliunan jadi memang sudah sangat komprehensif setiap aktivitas konsumen atau user dari operator tersebut akan terekam dan data tersebut bisa digunakan di berbagai sektor atau bidang contohnya seperti yang Pak Hanif tidak sudah bilang ada transportasi ada turism ada finance dan lain-lain mulai dari kalau misalnya kita bagi ada people mulai dari demografinya seperti apa kita bisa menggunakan segmentasi kita bisa melakukan segmentasi menggunakan data mobility ini mungkin lebih dengan efektif dan efisien karena datanya cukup banyak update dan juga tadi yang paling penting mungkin untuk big data atau penggunaan data adalah datanya harus bisa di update atau di trace sebelum-sebelumnya seperti apa ya Pak dan kita tidak butuh satu ruangan untuk melihat datanya seperti apa karena sudah dalam bentuk report penggunaan big data memang saat ini sudah sangat efektif dan mobile positioning data ini merupakan salah satu jawaban yang ditawarkan oleh tim dari Pak Hanif dari MD Media untuk memberikan solusi di berbagai sektor terima kasih Pak Hanif untuk pengenalan-pengenalan dari MPD ini karena jujur ini merupakan suatu metode yang baru dan kita berharap bahwa pengenalan MPD atau mobile positioning data ini bisa bermanfaat untuk peserta-peserta dari Satria Data 2020 ini tadi kalau Pak Hanif bilang bahwa mungkin lebih ke bidang teknologi kalau misalnya berbicara tentang big data atau berbicara tentang penggunaan metode mobile positioning data ini sendiri seperti yang kita tahu kalau misalnya kita berbicara tentang big data kebanyakan berpikirnya big data sama dengan data scientist jadi yang banyak mengolah data atau bisa menganalisis data-data yang ukurannya besar seperti mobile positioning data ini kebanyakan bicaranya lebih ke data scientist atau role sebagai data scientist mungkin Pak Hanif bisa cerita sedikit bagaimana kebutuhan data scientist dalam mengolah data yang berukuran besar dan cukup deras alirannya seperti saat ini Pak Hanif silakan Pak ya oke tentunya memang gambarannya ini ketika konteksnya di kami ya konteksnya di kami mungkin ada konteks yang lain yang misalkan misalkan fokus untuk social media analysis ataupun social media monitoring yang lebih banyak akan membangun algoritma algoritma terkait dengan NLP tetapi kalau untuk yang kami karena fokus kami adalah data-data yang berbasis data telco yang mostly kekuatannya adalah data pergerakannya maka yang memang harus sangat dikuatkan di kawan-kawan periset nanti periset statistik tentunya juga adalah terkait dengan kemampuan untuk melakukan analisis datanya analisis data dengan spasial data jadi ini memang yang saat ini sangat dibutuhkan terkait dengan kekuatan kemampuan untuk melakukan spasial data analisis kalau Google punya Google map timeline maka kalau kami itu namanya user seluruh user seluruh untuk HDA human daily activity bagaimana mungkin secara 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 personal kita memungkinkan sorry secara komunal kita memungkinkan untuk melakukan sebuah proses-proses terkait dengan apa sih aktivitas hariannya setiap orang dari mungkin bangun pagi bangun pagi mungkin di Bogor karena dingin segala macam baru berangkat kantor jam 8 ke Jakarta di Jakarta ngantor di kawasan Sundirman terus kemudian kemudian nanti siang nanti makan siang kemana terus kemudian balik lagi kantor terus kemudian jam 5 balik lagi ke Bogor naik komputer lain HDA semacam itu yang mungkin kan untuk kita bisa bantu pada akhirnya untuk bagaimana membutuhkan sebuah kemampuan data saintis kemampuan data engineer untuk bisa merjemahkan itu nah karena konsep datanya flow datanya semacam ini pergerakannya frameworknya dari sumber data terutama memang ini spesifik yang saya sampaikan disini adalah untuk yang pariwisata jadi data pergerakan 155 pelanggan telekomsel terus kemudian yang 105 juta pelanggan telekomsel yang ke negara lain dan kemudian ada pergerakan inbound rumors inbound rumors itu berarti operator yang luar justru yang masuk ke Indonesia yang kedetek networknya telekomsel data ini nanti ada sebuah proses-proses pengelolaan ketemu BTS nya dimana bergerakan lain sebagai penangkap sinyal kemudian disinilah kemudian nanti mulai peran jadi mulai dari analytics maupun visualisasi itu peran-peran kawan-kawan di data saintis perannya apa yaitu peran untuk bagaimana punya strategi punya kemampuan untuk menerjemahkan bagaimana dari data menjadi sebuah informasi dari informasi kemudian menjadi insight dan tentunya ada algoritma yang harus terbangun disana ketemu dengan tadi sekian banyak use case yang tadi kita sudah bisa untuk definisikan di atas atau misalkan juga pendekatannya di analytics zone lagi adalah ketemu ketika misalkan di kementerian apalagi misalkan Bapak Nas ketemu masalah apa seperti Bapak Nas ketemu masalah ekonomi Indonesia ke depan proyeksinya seperti apa misalkan dengan pendekatan pendekatan MPD mobil positioning itu juga bisa untuk ketemukan memang butuh yang melakukan proses visualisasi dan yang terakhir adalah melakukan sebuah proses-proses visualisasi visualisasi dan untuk dashboard dan visualisasi yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Yanti itu dalam sebuah storytelling dari data yang komplek dari data yang besar bagaimana bisa untuk keluar dengan sebuah output dengan sebuah narasi yang sederhana untuk dipahami tetapi yang paling penting dari data itu adalah bagaimana bisa menjadi data driven untuk membangun strategi data driven untuk bagaimana konteksnya bisnis development nah ini mungkin teknisnya lah gitu ya tapi mungkin saya coba kasih analogi semacam ini gambarannya andai kan zona A zona B zona C ini adalah kecamatan di kota kita di kota kita kurang lebih datanya yang semacam ini jadi misalkan kita disitu atau Mbak Debi aja deh gitu ya Mbak Debi kan pelanggan berkongsel kan Mbak Debi disitu ketika bergerak dalam zona tetap di zona A titik merah adalah BTS gitu ya ketika ini ilustrasi saja sebetulnya bagaimana bisa kawan-kawan data scientist itu memahami gitu datanya itu kayak gini gitu ketika data kayak gini ada Mbak Debi bergerak di zona A masih posisi di zona A di kesamatan A itu gedetek oleh BTS disitu terus kemudian bergerak lagi berapa langkah mungkin barangkali mungkin juga satu kilo masih gitu berada di zona A tetapi sudah berbeda dalam BTS yang berbeda bergerak lagi cuman memang sudah pindah zona gitu ya zona B zona B itu sudah masuk ke wilayah kesamatan lain gitu itu ketemu dua BTS juga terus kemudian ke zona C ketemu ke BTS yang lain dan kemudian sudah berada di kesamatan yang lain artinya dengan posisi seperti ini berarti ada tiga kecamatan yang memang kita harus menjadikan area yang untuk kita melakukan analisis geografisnya dan kemudian ada Mbak Debi yang kita tahu umur Mbak Debi kita tahu terkait dengan gender kita tahu terkait dengan apa namanya rumahnya di mana dan seterusnya nah ini ini sebagai ilustrasi datanya seperti itu yang kemudian nanti oh ini bisa untuk use case A use case B use case C dan seterusnya nah kemampuan untuk melihat data kemudian menjadi use case ini yang menjadi penting gitu ya menjadi kemampuan untuk memahami data berlaku data terus kemudian bagaimana menjadi use case itu yang paling harus dimiliki oleh kawan-kawan juga nantinya adalah bagaimanapun juga tahu masalah-masalah di setiap sektor gitu memang pada akhirnya nggak mungkin seluruh sektor tapi mungkin ya kita fokus deh mungkin ini sektor transportasi apa gitu ya kalau bisa diturunkan use case ini atau misalkan yang kedua sektor untuk yang pariwisata apa yang kemudian bisa turunkan di sini itu-itu barangkali mungkin yang terkait dengan gambaran lebih detail terkait dengan MBD itu seperti apa gitu kurang lebih seperti itu baik Pak Hanif ya cukup jelas ya cukup jelas Pak Hanif jadi memang kalau untuk data scientist itu tidak hanya tentang bagaimana menganalisa datanya tapi juga bagaimana menghubungkan data tadi yang sudah disediakan dari MPD ini terkhusus untuk MPD ya kita bahas saat ini penggunaan datanya itu bagaimana dihubungkan dengan use case use case atau business problem yang ingin diselesaikan atau disolve kayak tadi misalnya pariwisata berarti kalau use case pariwisata penggunaan datanya seperti ini kalau misalnya tadi lebih ke transportasi maka penggunaan datanya seperti ini jadi kalau bisa saya summary berarti business understanding atau use case understanding antara pengolahan data atau pengambilan data ke bisnis tadi harus jalan juga ya Pak Hanif dan selanjutnya juga tadi ada iya Pak Hanif nah jadi selanjutnya juga tadi di analytics zone karena memang untuk MPD ini lebih ke data spesial kayak dari zona A ke zona B zona C dari ya dari BTS yang di titik satu hingga BTS di titik selanjutnya itu lebih ke permainan data spesial karena pergerakan user atau pergerakan konsumer di situ jadi mungkin untuk data saintis yang ingin bekerja menggunakan data MPD salah satu analytics skill yang perlu di improve adalah skill set dalam analisis spesial dan juga salah satu yang penting juga di emphasize oleh Pak Hanif dan juga di emphasize oleh Bu Yanti tadi bagaimana cara kita memvisualisasikan data tidak hanya melalui suatu dashboard atau report tetapi juga dalam bentuk storytellingnya dalam menyampaikan dari triliunan data per hari tadi yang sudah masuk dari Telkomsel, Indosat, XL, dan lain-lain bagaimana caranya itu bisa menjadi report atau dashboard atau story yang berguna cukup mudah dimengerti dan akhirnya menghasilkan insight dalam pengembangan bisnis jadi kalau kita hubungkan tadi ya Pak Hanif jadi dari kalau kita hubungkan tadi dari data lokasi tadi triliunan data akan sangat powerful powerful sekali untuk mengembangkan atau mendevelop bisnis yang ada seperti itu jadi kalau dari Pak Hanif MPD ini bisa diterapkan di berbagai sektor atau berbagai bidang dan itulah kebutuhan data scientist mungkin yang terkait dengan MPD data source mungkin ini merupakan suatu metode yang baru mobile positioning data lebih ke big data terkait dengan shifting dari dunia mungkin yang dulunya tidak terlalu digital sekarang ke dunia digital nah terima kasih Pak Hanif ini materinya sangat-sangat baru ini menuntut kita untuk belajar hal-hal baru lagi untuk tetap keep up dengan hal-hal baru metode-metode baru yang ada di dunia saat ini di dunia pekerjaan saat ini nah dengan materi-materi yang menarik yang sudah Pak Hanif berikan nih ternyata banyak yang penasaran tentang metode-metode atau penggunaan digital saat ini nah ada pertanyaan pertama nih Pak Hanif dari Muhammad Nur Fikri Adam izin bertanya Bapak terkait pandangan Bapak dari penggunaan atau implementasi big data dalam digital research decision making pada suatu kondisi terbaru misalnya memanfaatkan teknologi digital pada taraf mobilitas masyarakat pada kondisi pandemi COVID-19 melihat apakah adanya keterhubungan antara taraf mobilitas masyarakat dengan rentannya individu masyarakat tersebut dengan pandemik berarti ini kita melihat nanti mobilitas masyarakat tersebut dengan kondisi pandemik saat ini Pak Hanif mungkin bisa dijawab Pak terima kasih ya memang ketika harus harus ketemu dengan sebuah output tertentu yang itu memang kita harus definisikan tetapi minimal gini minimal use case yang kami sudah siapkan terutama bagaimana data pergerakan ini untuk menjawab kondisi pandemi itu ada dua yang pertama adalah bagaimana membantu big data ini dengan data pergerakan bisa membantu untuk yang pemerintah daerah ataupun gugus tugas itu untuk bagaimana melakukan sebuah proses-proses evaluasi ini gitu ya berhasil tidak gitu ya arahan kebijakan yang sudah dilempar ke masyarakat itu untuk yang tadi misalkan social distancing terus kemudian juga terkait dengan pembatasan di area-area tentu pembatasan untuk yang wilayah kerja dan seterusnya ini mungkin kan untuk melakukan sebuah proses big data untuk melakukan monitoring efektivitas efektif gak sih gitu ya ketika misalkan seperti Jakarta seperti misalkan Bogor itu untuk ketika misalkan melont terkait dengan kebijakan PSBB itu efektif atau tidak di area itu yang kemudian nanti sebetulnya dari pemerintah daerah bisa untuk kemudian bisa melakukan sebuah proses action gitu titik-titik mana yang kemudian masih gak efektif seperti misalkan potret Jakarta ada Jakarta Barat Timur Utara Pusat dan Selatan di titik mana dari setiap wilayah ini kemudian tidak efektif PSBB itu berlaku dan itu kita mungkin kan bisa tampilkan di dalam sebuah dashboard ketika misalkan intensitas pergerakan orang di satu kelurahan kecamatan tinggi kita barangkali mungkin kita bisa untuk highlight di wilayah tersebut untuk kemudian penanganan lebih lanjut terus kemudian yang menjadi menarik lagi sebetulnya kalau terkait dengan pandemi ini adalah recent-recent yang mulai untuk melihat potret ekonomi Indonesia pasca pandemi saat ini kami sedang intens untuk di sektor pariwisatanya karena memang juga data pariwisata dan algoritma yang kita cukup miliki cukup banyak cukup lengkap terkait dengan sektor pariwisata bagaimana untuk menumbuhkan iklim pariwisata yang lebih kondusif tetap protokol kesehatan dijaga tapi saat di persamaan itu kayak kita-gita ini yang sudah sudah berapa bulan lima bulan di rumah terus yang butuh piknik jadi banyak yang kita sudah merasa butuh piknik butuh pengen lihat laut butuh pengen lihat gunung untuk jalan-jalan kuliner dan seterusnya nah pemerintah sekarang juga sudah bagaimana membangun ekosistem pariwisata yang lebih adaptasi dengan COVID-19 ini nah ini pun juga big data memungkinkan untuk di sisi-sisi mana contoh ketika titik-titik mana sebetulnya yang bisa untuk sorry mungkin zona-zona mana kota-kota yang mendapatkan zona mana yang kemudian mungkin kan untuk dikuatkan sektor pariwisatanya dan kemudian kami bisa untuk dengan big data membantu untuk melakukan re-invitasi jadi diundang kembali aja contoh ketika misalkan di titik misalkan di salah satu misalkan Sukabumi yang barangkali mungkin kita anggap zonanya hijau yang saya pernah dapat kita bisa untuk mengundang orang yang katakanlah tahun lalu karena orang Jakarta orang Bandung orang luar kota lah gitu yang pernah visit ke Sukabumi kita bisa untuk invite gitu kita bisa SMS kita bisa untuk kemudian dengan data untuk mereka di invite eh Sukabumi lagi ada event ini loh eh Sukabumi sudah siap loh untuk menyambut tamu-tamu yang tapi bisa dengan protokol COVID yang cukup ketat dan aman bisa seperti itu untuk bagaimana menumbuhkan ekonomi yang lebih apa namanya untuk tumbuh kembalilah gitu ya ekonomi Indonesia semoga menjawab ya jadi terima kasih Pak Hanif atas jawabannya terima kasih juga kepada Muhammad Nur Fikri Adam untuk pertanyaannya kalau gak salah ini juga salah satu penanya di sesi sebelumnya di pembicara pertama jadi kalau dari Pak Hanif tadi ternyata memang implementasi dari MPD atau mobile positioning data untuk memanfaatkan kondisi terbaru ini memang sudah diimplementasikan ya Pak Hanif ya ada dua tadi untuk melihat apakah PSBB itu efektif di suatu daerah atau tidak apakah PSBB perlu dilakukan di suatu daerah atau tidak dan yang kedua tadi dari segi pariwisata apakah kita bisa menumbuhkan pariwisata kita kembali untuk memulihkan roda ekonomi setelah COVID-19 ini jadi memang MPD ini sangat powerful untuk menjawab kondisi-kondisi terbaru dalam situasi Indonesia pada saat ini jadi memang sangat powerful dan penerapannya bisa diterapkan dimana saja terima kasih Muhammad Nur Fikri Adan mungkin semoga bisa menjawab jawaban dari Pak Hanif dan juga mungkin kita ke pertanyaan kedua nih Pak Hanif dari Jamaluddin Robbani di era big data saat ini dimana data yang ada volumenya sangat besar bagaimana cara statistisi untuk menilah dan memilih variabel mana saja yang penting yang akan dapat memberi insight valuable pada hasil analisis terima kasih Pak dari Jamaluddin Robbani silahkan Pak Hanif ya oke terima kasih Mas Jamaluddin Robbani saya langsung masuk sini saja ya nah ini 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 framework secara umum kami gitu jadi yang pertama yang nanti kawan-kawan di statistik itu memang aware terkait dengan sumber datanya dulu gitu sumber datanya tadi saya sampaikan minimal ada ada tiga tadi CDR LBA Lexima itu sebagai raw data gitu nah raw data masih raw data banget lah gitu ya ini urusan mas-masi operator untuk mereka diakan dan kami pun juga tidak touch gitu tetapi yang memang yang harus kita butuhkan bagaimana raw data ini itu ada proses pre-processing nih pre-processing itu sederhananya data yang nanti kita untuk melakukan proses analisi itu adalah data yang clean kita melakukan sebuah proses-proses removal lah ketika memang data-data yang memang tidak kita butuhkan gitu atau mungkin bahasa secara umumnya di sana pun juga ada secara teknisnya melakukan proses ETL nah di tahapan yang ketiga inilah yang kemudian tadi yang ditanyakan oleh Mas Jamaludin gitu ketika untuk kita umum kita sebut sebagai mobilisi analisis ataupun MPD itu kemudian akan melakukan riset apa gitu ya dari sebelah kanannya riset-riset yang yang possible untuk dilakukan itu kemudian bisa untuk menentukan variable variable pemilihan fitur yang memungkinkan relevan dengan dengan apa namanya objektif dari sisi riset kita gitu contoh terkait dengan misalkan tadi terkait dengan pariwisata gitu jadi pariwisata itu hanya membutuhkan insight yang terkait dengan rumahnya dimana gitu karena memang metodologi yang cukup panjang lebar itu sebetulnya kita bisa untuk simplifikasi dengan membutuhkan sebuah jawaban rumahnya dimana dan kemudian bergerak kemana gitu bergerak ke kota destinasi mana dan kemudian berikutnya length of stay-nya berapa lama gitu berapa lama di kota tersebut ini memastikan bahwa itu objektifnya tentukan dulu jadi rumahnya dimana bukan asalnya tapi rumahnya dimana terus kemudian dia visit ke kota mana dan kemudian berapa lama dia di sana maka ketika ketika bekerja dengan data yang ada itu akan banyak di dalam algoritma akan banyak proses-proses filtering yang akan dilakukan contoh ketika misalkan bahwa ketika di kota tersebut gitu itu cuman mungkin seman setengah hari gitu gak nginep itu bagian dari filtering ketika misalkan bergerak dari kota itu tetapi adalah kota-kotanya adalah kota kota satelitnya gitu kota satelit contoh ketika misalkan dari Jakarta memang sudah bergerak gitu cuman ke Bogor gitu itu bagian dari kota satelit itu tidak dianggap dianggap sebagai parisata artinya yang paling utama di dalam paling tengah ini adalah pengembangan metodologi ataupun metodologi itulah area-area yang memang nanti akan menemukan bagaimana data itu ketemu dengan masalah ketemu dengan pen problem yang di industri di pemerintahan maupun di pen problem di tahun kain melakukan sebuah proses objektif riset jadi metodologi itu yang perlu untuk dibangun terlebih dahulu gitu ya nah berangkat dari metodologi tersebut kemudian nanti yang kemudian ada proses untuk riset-riset dengan data sampling yang diberikan untuk melakukan sebuah proses-proses validasi gitu itu barangkali mungkin pendekatan big data mas Jamal semoga bisa menjawab artinya memang riset dulu kita harus definisikan dari riset objektif seperti apa metodologi yang kita perlu untuk lakukan dan kemudian baru kemudian nanti ada proses-proses untuk yang melakukan proses exercising dengan data baik Pak Hanif terima kasih Pak Hanif atas jawabannya sudah sangat jelas ya jadi sebelum kita melihat apakah variable-variable yang perlu kita gunakan jadi kita harus tahu dulu tujuan dari analisa yang akan kita lakukan itu apa nah dari tujuan tersebut baru kita pilih nanti misalnya metodologi apa yang cocok dan nanti variable apa yang cukup mendukung untuk metodologi tersebut jadi tidak semua data tentang semua data ada jadi semua data itu kita gunakan tidak seperti itu ya Pak Hanif ya terima kasih Pak Hanif atas jawabannya terima kasih Jamaluddin Robbani atas pertanyaannya nah mungkin kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak Hanif dari Raksa Endahas A selamat pagi Pak selamat pagi Pak sesuai dari analisis Bapak shifting data akan semakin besar dan semakin mobile menurut Bapak bagaimana cara customer atau pengguna dapat melindungi privacy data mereka nah ini mungkin ada sedikit dibahas oleh Pak Hanif tadi dan untuk dunia kerja etika yang biasa diterapkan apa saja dalam menggunakan atau memanfaatkan informasi customer yang dikumpulkan oleh mobile apps begitu Pak silahkan dijawab Pak terima kasih Oke yang pertama kita pastikan bahwa seluruh aktivitas kita yang tergambar di dalam slide yang di depan ini baik waktu kita melakukan preprocessing maupun untuk yang melakukan proses-proses analisa maupun proses-proses di mana itu dilakukan analisa dan seperti apa itu pastikan harus comply dengan perundang-undangan yang ada jadi itu yang cara untuk kita tahu komple bukan kita sebagai data engineer ataupun data scientist ataupun data analis bukan kita tetapi kita perlu untuk ngomong dengan misalkan kalau di kami kami ngomong dengan orang legal mas kita melakukan proses kayak gini nih proses meteorologi semacam ini proses semacam ini gitu bagaimana tanggapan dari kawan-kawan legal demikian juga itu juga sudah dilakukan oleh mitra kita di Telkomsel, Excel dan Indusat mereka legalnya sangat kuat mereka akan mengkaji seluruh aspeknya mana data yang boleh mana yang gak boleh karena itu menjadi faktor yang fundamental untuk pada kondisi tadi gitu ya bagaimana kita bisa untuk memanfaatkan data bagaimana data ini bisa bermanfaat untuk ekonomi Indonesia pembangunan Indonesia untuk bermanfaat juga untuk para brand yang ingin mereka aslerasi bisnis mereka tetapi saat yang bersamaan bagaimana data pun juga bisa untuk melindungi pihak-pihak yang berpentingan gitu ya ada undang-undang yang memang kita harus jaga undang-undang perlindungan konsumen yang ada undang-undang terkait dengan ITE yang jadi koridor banget di sisi untuk Telko dan sekarang ada undang-undang terkait dengan terkait dengan kerasian pribadi itu pastikan bahwa metodologi kita gitu ya proses kita yang kita lakukan itu komplain dengan perundangan yang ada karena kalau tidak pasti akan berada salah satu yang approach teknis yang untuk memenuhi itu adalah seperti misalkan kami melakukan processing tidak yang pertama dengan nomor telanjang tetapi nomor HP yang sudah dilakukan sebuah proses masking atau sebuah di hash gitu secara teknisnya sehingga kita nggak tahu lagi bahwa itu adalah nomornya Hanif nomornya Depi nomornya Mbak Cici dan seterusnya tidak ketahuan lagi tetapi dari dari itulah kemudian karena kita yang membutuhkan adalah variable-variable behavioralnya gitu variable-variable yang berkait dengan demografinya makanya itu sebenarnya yang kita butuhkan untuk proses riset itu yang nggak lakukan terus kemudian yang kedua teknisnya riset terus teknisnya delivery ketika kami menyampaikan delivery delivery itu ke tadi ke kementerian paru wisata ke BPS ke kementerian perhubungan dan ke brand yang lainnya delivery-nya itu semuanya agregatif semuanya data-data agregat tidak ada yang data individual jadi semuanya hanya dalam untuk agregat baik dalam output-nya dalam untuk Excel maupun output-nya dalam sebuah dashboard dan itu itu yang menjaga keamanan artinya data itu bermanfaat terus kemudian yang kedua tetap bisa untuk melindungi hak kita bahwa kita juga sebagai pengguna seluler gitu nah terkait dengan big data yang lain seperti yang dilakukan oleh Facebook Google segala macam ya mereka pasti punya polisi itu ya gitu ya mereka punya polisi itu mereka juga pengen making money dari data-data itu sesuai dengan model bisnis mereka terus kemudian yang kedua pertanyaannya terkait dengan apa ya yang kedua tadi ya yang kedua sebenarnya terkait sih Pak jadi etika dalam menggunakan atau memanfaatkan informasi customer oke kalau terkait dengan etika seperti di kami setiap karawan yang punya akses atas data itu setiap tahun menandatangi sebuah fakta integritas gitu ya fakta integritas karena tahu data maka fraud itu bisa terjadi gitu ya tahu data maka sebetulnya hanya bisa digunakan untuk objektif-objektif yang memang sudah ditentukan ditugaskan dan menjadikan target-target kerja itu yang dari sisi untuk yang etika untuk karyawan gitu nah berikutnya juga etika-etika untuk terkait dengan bisnis secara umum gitu kalau bisnis secara umum contoh ketika misalkan kami memberikan pelayanan untuk saat ini misalkan ke bank BNI berikan service insert untuk BNI tentunya memang kami gak akan mungkin katakanlah service yang sama misalkan service untuk BNI kami share untuk yang ke klien-kliening lain gitu kita memang harus berangkat dari yang kebutuhan yang spesifik kita tanya kembali misalkan DRI masalahnya apa butuhnya apa terus kemudian apa yang menjadi ekspektasi dan seterusnya sehingga kita build walaupun terkadang mungkin membutuhkan algoritma yang sama tapi barangkali memang itu berangkat dari kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dan tetap menjaga dari etika bisnis gitu ya untuk secara B2B-nya mungkin itu dua aspek yang pertama untuk secara karyawan sebagai profesional dan kemudian secara bisnis juga untuk bagaimana profesional bisnis pun juga terkenal baik Pak Hanif terima kasih jadi ini mungkin menjawab banyak yang berpikir di dalam hati gimana ya kalau datanya digunakan dalam metode-metode seperti mobile positioning location atau mobile positioning device ini gitu kan nah jadi sudah dijawab oleh Pak Hanif karena tenang semua penggunaan penggunaan data sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan karyawan yang menggunakan datanya sudah menggunakan masking data atau data yang tidak dalam level user atau level customer lagi tapi sudah dalam level agregat dan kalaupun level customer itu bukan nomor yang sebenarnya ya Pak sudah dimasking agar tidak menyakiti personal data privacy data dari si user tersebut dan dari segi bisnis pun setiap insight-insight yang diberikan untuk bisnis klien yang menggunakan data ini juga berbeda-beda tergantung kebutuhannya jadi walaupun menggunakan data yang sama tetap etika bisnisnya ada dan fakta integritas karyawan yang menggunakan juga dijunjung tinggi seperti itu Pak Hanif juga sudah menunjukkan tadi sudah dijelaskan sedikit tentang siapa saja yang hak akses data dan data insight yang diberikan itu seperti apa dalam menggunakan datanya seperti itu semoga menjawab untuk Raksa Endahas dan mungkin karena keterbatasan waktu ini adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab dalam bincang-bincang hari ini dengan pembicara kita untuk sebelum penutupan Pak Hanif karena tadi mungkin kita terlalu semangat untuk berbincang-bincang jadi kita lupa foto bersama Pak jadi mungkin kita bisa foto dulu sebelum pembagian souvenir dari Panitia Panitia bisa disiapkan untuk pengambilan dokumentasinya dengan Pak Hanif mungkin untuk panelis-panelis atau peserta yang ingin ikut eksis bisa open kameranya kita foto bersama oke satu dua tiga oke sekali lagi satu dua tiga oke terima kasih banyak Pak Hanif terima kasih banyak Panitia mungkin sebagai closing statement meni dari Pak Hanif apakah ada pesan tertentu untuk statistisi-statistisi muda agar bisa berkontribusi nyata nanti setelah lulus Pak Hanif ya oke tadi wajangan dari Mbak Yanti sudah cukup banyak gitu ya dan kita pakai semuanya itu kalau kalau kita pakai semuanya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang yang bisa unggul kita bisa leading karena memang benar juga terkait dengan masalah kami pun juga begitu untuk MPD saja untuk mencari tenaga ahli yang benar-benar mengerti gitu ya kami harus belanja ke Europe dulu gitu ya kami harus berkolaborasi dengan para data saintis dari Europe gitu masih mencoba untuk mencari dimana nih data saintis di Indonesia yang secara spesifik secara secara khusus ngulitin untuk data-data berbasis mobilitas dari tel poin tetapi apapun itu sebenarnya mungkin saya pun juga ada beberapa poin yang saya sampaikan yang terkait dengan ya pastinya yang pertama yang harus juga terbangun dari diri-diri kita semuanya buat paham-paham juga adalah aspek soft skill-nya yang paling utama gitu ya meliputi spirit semangat terus kemudian juga tidak kenal menyerah gitu ya tidak menyerah terutama dalam kondisi-kondisi yang akan segala keterbatasan dan yang ingin poin yang ingin saya sampaikan juga adalah terkait dengan bagaimana kita semuanya itu bisa menjadi beyond your target gitu jadi ketika misalkan saat ini jadi mahasiswa ya bagaimana tidak hanya hanya menjadi target-target akademis saja tapi bagaimana beyond di atas itu gitu ya punya sebuah karya bahkan kalau mungkin ketika kita nanti misalkan menjadi karyawan pun juga ketika tugas dari atasan A, B, C bagaimana kita pun juga berpikir untuk bisa kasih sesuatu yang beyond dari target kita gitu kalau kita kasih target 3 bagaimana kita bisa punya kemampuan menggali terus untuk bisa mencapai target 5 gitu itu yang menjadi hal yang menurut saya secara soft skill itu untuk terus digali gitu termasuk juga yang aspek hard skillnya yang pastinya adalah minimal kan kalau dari sisi untuk yang secara industri sedang disarikan 4 nih gitu ya kebetulan pas banget yang disini para para student para bahkan mungkin juga para alumni dari statistik coba mungkin masuk pada juga pengembangan tadi sebagai statistik dasar masuk juga pada yang pertama adalah akan kemudian turun kemana gitu apakah memang nanti statistik sebagai dasar itu akan lebih kuat pada sisi untuk yang domain expert gitu atau business analis yang lebih pada berkutat menguatkan pada knowledge-knowledge yang terkait dengan industri di industri keuangan atau misalkan di industri yang terkait dengan transportasi di industri terkait dengan e-commerce di industri yang terkait dengan apa namanya digital dan seterusnya gitu itu memang yang juga harus dibutuhkan saat ini dikuatkan dengan yang kita sebut dengan SMA gitu atau misalkan nanti yang juga harus dikuatkan juga pada aspek untuk yang hard skill-nya juga adalah di sisi apakah sebagai statistik dasar pun akan masuk pada untuk yang yang kita butuhkan adalah data engineering-an gitu nah kalau ini tentunya butuh untuk kawan-kawan pun juga mendalami lebih detail terkait dengan aspek-aspek yang masuk pada hard skill gitu ya terkait dengan sekarang itu ekosistem terkait dengan aspek teknisnya gitu ya tinggal diukur saja ketika misalkan sekarang ini ketika sana kejauhan nggak nanti dilihat atau mungkin ketiga adalah memang masuk kepada untuk yang kawan-kawan yang menurut saya itu lebih dekat itu untuk data saintis ataupun data analis gitu ini yang tentunya masih dekat tetapi mungkin gini bagaimana ketika data saintis sekarang sudah dituntut untuk bagaimana eranya machine learning gitu eranya AI nah itu bagaimanapun juga di sana ketika machine learning AI pun juga ketika ketemu dengan data yang big scale data seperti yang kami itu itu pun juga menjadi tantangan sendiri gitu jadi intinya soft skill juga harus dikembangkan hard skill juga harus dikembangkan dengan tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Mbak Yanti dan salah satunya adalah bagaimana banyak berteman membangun network terus kemudian juga ikut dalam komunitas komunitas yang memang sangat positif dan sekarang sudah cukup banyak saya rasa itu dan termasuk juga ketika misalkan mau ngobrol-ngobrol dengan kami terkait dengan riset-risetnya monggo saja kami terbuka secara luas untuk kita ngobrol dulu lah seperti apa baik Pak Hanif mungkin seperti itu ya terima kasih banyak Hanif teman-teman peserta ini dapat undangan ya kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan masih penasaran terkait MPD atau bisnis-bisnis lain di MD Media bisa hubungi Pak Hanif Pak Hanif saya mau ngobrol-ngobrol di luar Satria Data mungkin bisa possible ya Pak Hanif dan tadi pesan-pesannya juga sangat menarik pesannya juga sangat menarik tambahan dari yang sudah diberikan oleh Bu Yanti tadi kita juga harus going extra mile going above and beyond kalau misalnya sekarang mahasiswa ayo kita susun target-target jangan hanya jadi mahasiswa yang menargetkan akademisi tapi bisa menargetkan hal-hal lain dan juga nanti dalam dunia pekerjaan dari segi soft skill dan hard skill juga kita perlu mengembangkan secara kontinu bagaimana soft skill kita dikembangkan tapi juga tidak meninggalkan hard skill-nya seperti itu terima kasih banyak Pak Hanif sharing-sharing bincang-bincangnya hari ini semoga tujuan dari Satria Data 2020 talk show ini dalam mengembangkan wawasan statistisi muda hari ini tercapai dan dapat berguna untuk kehidupan para statistisi muda saat ini nah panitia dari Satria Data 2020 juga sudah menyiapkan souvenir digital untuk Pak Hanif jadi mungkin bisa ditampilkan oleh panitianya souvenir digitalnya karena keterbatasan jarak dan kondisi saat ini jadi souvenir ikutan digital Pak kan kita sekarang dunia digital oke itu dia souvenir dari Panitia Satria Data 2020 thank you for your valuable contribution as speaker terima kasih Pak Hanif ya kepada para peserta Satria Data 2020 mungkin ini adalah akhir dari talk show kita kita sudah berbincang-bincang dengan pembicara yang sangat luar biasa yang pertama dengan Bu Yanti dan yang kedua dengan Pak Hanif yang keduanya merupakan ekspert di bidangnya sudah malang melintang di dunia digital dan dunia market research kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Yanti dan Pak Hanif dan semoga topik yang kita bawakan yaitu power of data in business development dapat mengembangkan wawasan peserta Satria Data 2020 dapat menyiapkan teman-teman calon statistisi muda dalam dunia pekerjaan nantinya terima kasih karena saat ini Susi talk show-nya Ibu Yanti Nisro dan Bapak Hanif Helmi dan juga kami terima kasih kepada Kak Debbie Aurizella yang telah memandu acara talk show pagi hari ini sebelumnya Kak Debbie saya terima kasih kepada Kak Debbie thank you for your valuable contribution as host talk show Satria Data 2020 terima kasih Kak terima kasih Panitia Satria Data 2020 oke dengan demikian berakhir sudah kegiatan talk show Satria Data 2020 untuk menjawab pertanyaannya Satria Data atau Statistikarya dan Festival Science Data 2020 merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperluas pengembangan ilmu statistika dan science data serta terapannya terutama di kalangan mahasiswa selain berisi lomba-lomba bidang statistika dan science data kegiatan ini juga diselenggarakan berbagai acara pengembangan wawasan mahasiswa yang dikemas dalam tiga kegiatan utama yaitu seminar nasional yang telah diadakan kemarin talk show yang diadakan hari ini dan motivation show yang akan dilaksanakan esok hari tanggal 16 Oktober 2020 semoga menjawab ya pertanyaannya oke kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah antusias mengikuti kegiatan pagi hari ini semoga ilmu yang diberikan oleh kedua narasumber dapat memberikan wawasan baru mengenai kekuatan data dalam pengembangan bisnis tak lupa kami ingatkan bahwa esok hari akan ada kegiatan motivation show bersama para narasumber yang tentunya sangat luar biasa oleh karena itu bagi para peserta yang telah mendatarkan dirinya pastikan untuk hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan bagi teman-teman yang belum sempat mendaftar dapat bergabung melalui alamat zoom berikut ini materi narasumber hari ini dapat diakses melalui link yang telah kami bagikan di kolom chat dan e-sertifikat akan dibagikan kepada peserta selambat-lambatnya 7 hari setelah rakaian acara Satria Data 2020 berakhir baik saya Fairuzia Rahmadiyanti pamit undur diri akhir kata terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat siang silahkan pak terima kasih selamat siang selamat siang